Seberapa jauh tanah Yuyan dari sini? Belum lagi Xiaobai, meskipun Luli terbang jauh sekarang, itu akan memakan waktu setidaknya satu atau dua tahun, bukan? Jika Luli tidak sedang menggendong Xiaobai sekarang, dia akan mengira dia salah melihatnya dan sedang bermimpi. Setelah hilang selama beberapa tahun, cukup muncul di alam dewa Xiaobai benar-benar terbang tinggi ke langit. Masih di tengah kesengsaraan Guntur, apakah Xiaobai juga sedang mengalami kesengsaraan surgawi? Hanya saja Xiaobai masih sangat kecil dan belum bertransformasi, bagaimana bisa selamat dari malapetaka? Ada terlalu banyak keraguan, Luli linglung sejenak dan bertanya dengan cepat Xiaobai, mengapa kamu datang ke sini? Tahukah kamu sudah berapa lama aku mencarimu? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak lari pergi ke Gunung Weidi? Tanda tanya-tanda tanya, Xiaobai tidak bisa mengatakan iya, dia hanya bisa melambaikan kaki kecilnya ke sana kemari, dan terus menggonggong dengan mulut kecilnya. Luli tidak mengerti sama sekali, jadi dia hanya bisa melambaikan tangannya dan berkata jangan khawatir, izinkan saya bertanya, jika kamu mengangguk atau menggelengkan kepala, apakah kamu melarikan diri dari Gunung Weidi sendirian? Xiaobai menggelengkan kepalanya, dan Luli segera mengerti dan bertanya dengan cepat apakah kamu dibawa pergi oleh orang kuat. Melihat Xiaobai menganggukkan kepalanya, Luli merasa sedikit lega dan terus bertanya, kamu tidak dibawa pergi di gunung itu. Kamu berlarian dan tersesat, lalu kamu dibawa pergi. Xiaobai mengangguk lagi, dan keraguan batin Luli banyak hilang, ada ilusi dan susunan pembasmian di gunung, tapi tidak dihancurkan. Ini menunjukkan bahwa Xiaobai pergi sendirian, tetapi saat berjalan di Gunung Weidi, dia mungkin telah menyentuh batasan teleportasi, diteleportasi, dan akhirnya ditangkap dan dibawa pergi oleh orang yang kuat. Apakah kamu dibawa ke sini oleh orang kuat itu? Luli terus bertanya, Xiaobai terus mengangguk, Luli menunjuk ke sekeliling dan berkata, lalu kenapa kamu datang ke sini? Apa kamu tidak tahu di sini berbahaya? Tanda tanya tanya tanda seru. Xiaobai menggerakkan cakarnya, menunjuk ke sini dan mengetuk sana. Luli menyadari bahwa dia telah bertindak terlalu tergesa-gesa lagi. Dia merenung sejenak dan berkata, apakah kamu datang sendiri ke kesengsaraan guntur ini? Xiaobai menggelengkan kepalanya, dan Luli mengerutkan kening dan bertanya, apakah orang kuat itu membawamu ke sini? Xiaobai mengangguk, dan Luli terus bertanya, setelah bertanya selama setengah jam, Luli akhirnya mengerti sebab dan akibat, tapi dia menjadi semakin bingung. Xiaobai dibawa ke alam dewa dari Gunung Weidi oleh orang kuat, tetapi menurut hasil penyelidikan barusan Xiaobai dibawa ke sini oleh orang kuat misterius, dan kemudian orang kuat itu pergi, meninggalkan Xiaobai sendirian pada saat ini. Setelah menelan banyak batu biru dan merah di Gunung Weidi, kemampuan Xiaobai menahan petir menjadi sangat kuat, dan dia dicincang setengah mati di sini pada awalnya. Namun secara bertahap ia mendapatkan kembali dukungannya, dan sekarang ia dapat terbang bebas di sini, meskipun disambar ribuan petir, dan tubuhnya menjadi sangat kuat. Ia telah menghabiskan beberapa tahun dalam kesengsaraan guntur ini, dan tubuhnya telah ditempa ke tingkat yang sangat menakutkan. Siapa pria kuat itu? Mengapa pergi ke Gunung Weidi? Mengapa kamu membawa Xiaobai ke alam dewa, dan meninggalkan Xiaobai sendirian di kesengsaraan guntur? Beberapa keraguan terpecahkan, tetapi lebih banyak keraguan muncul. Luli berpikir keras, tetapi tidak berhasil. Xiaobai, masuk akal jika kekuatan tempurmu harus sangat kuat, kenapa kamu tidak bertransformasi? Luli bertanya lagi, dan Xiaobai menggelengkan kepalanya dengan bingung, mengatakan bahwa dia juga tidak mengerti. Luli tersenyum pahit, jika Xiaobai bisa berubah menjadi manusia dan membicarakan banyak hal, mungkin banyak keraguannya bisa terpecahkan. Sekarang tidak ada gunanya menanyakan lebih banyak pertanyaan kecuali orang kuat itu muncul. Apapun yang terjadi, alangkah baiknya jika kamu bisa kembali. Luli memiliki senyuman di wajahnya, baginya, Xiaobai lebih seperti adik laki-lakinya yang nakal. Xiaobai kehilangannya beberapa kali, dan sekarang dia akhirnya menemukannya lagi, yang membuatnya sangat bahagia. Oke, Xiaobai, berbaring saja di gunung suci ini. Aku tidak akan meninggalkanmu di masa depan. Luli melambaikan tangannya dan membuat gunung suci itu sedikit lebih besar, Xiaobai berbaring di dekatnya sehingga Xiaobai dan dia bisa menyerap guntur dan kilat. Xiaobai berbaring di sampingnya dan melihat banyak guntur dan kilat telah diserap oleh Luli, dan mata kecilnya berbinar karena rasa ingin tahu. Dia sepertinya bertanya-tanya, bagaimana Luli bisa menyerap petir seperti itu. Hei, Xiaobai baru saja bertemu kembali dengan Luli. Dia sangat bahagia hingga dia tidak bisa duduk diam. Dia mulai berlarian di dekatnya, menarik guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya untuk mengejarnya. Luli tampak bahagia dan berhenti mengukir lingkaran sihir untuk sementara waktu, dan bermain dengan Xiaobai sebentar. Xiaobai, terbanglah ke sana, secepat mungkin, tunjukkan kecepatanmu. Luli berpikir sejenak dan melambaikan tangannya. Xiaobai senang dan segera berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke arah barat. Luli mengendalikan gunung suci untuk mengejarnya. Cek cek, kecepatan senang tidak bisa mengejar Xiaobai. Xiaobai terbang pada jarak tertentu dan berbalik. Luli mengangguk diam-diam. Kecepatan Xiaobai sebenarnya lebih cepat daripada banyak makhluk tertinggi di alam dewa. Berapa kali tubuh fisiknya meningkat selama bertahun-tahun setelah berlatih di kesengsaraan guntur. Xiaobai, tunjukkan padaku kekuatan pertahananmu. Luli berpikir sejenak dan mengeluarkan Han Feng, lalu melepaskan serangan dewa. Cahaya pedang melesat dan mengenai tubuh Xiaobai. Suara tumpul terdengar, tapi tubuh Xiaobai tidak bergerak sama sekali, membuat Luli diam-diam tertegun. Tanda tanya-tanda tanya. Xiaobai mengangkat kepala kecilnya dengan bangga, seolah diam-diam mengatakan bahwa serangan Luli terlalu lemah. Hahaha, Luli tertawa dan melepaskan tebasan Raja Hantu, tapi dia hanya menggunakan tiga poin dari kekuatannya. Cahaya pedang yang mengejutkan itu berputar dua kali di udara dan mengenai Xiaobai, yang terlempar. Hei, namun, Xiaobai terbang kembali dalam sekejap, dengan seluruh bulunya tidak rusak, kepala kecilnya terangkat tinggi, terlihat sangat sombong, dan mulut kecilnya terus menggonggong, yang sepertinya membuat Luli meningkatkan kekuatan serangannya. Oke, Xiaobai, hati-hati. Luli menyerang dengan tebasan Raja Hantu lagi, kali ini dengan seluruh kekuatannya, cahaya pedang yang mengejutkan berbalik dan menyerang Xiaobai, yang kali ini terlempar ratusan mil. Tanda tanya-tanda tanya. Terjadi sesuatu yang mengejutkan Luli, Xiaobai terbang dengan cepat. Selain kehilangan sebagian bulu di tubuhnya, dia tidak mengalami luka yang jelas. Begitu menakjubkan, Luli mendecahkan lidahnya dan kagum. Xiaobai awalnya adalah binatang misterius biasa di dunia fana. Luli sebelumnya curiga bahwa itu adalah putra Raja Binatang di Jurang Es, Gurun Utara. Bagi putra Raja Binatang, bahkan jika dia bermutasi, akan menjadi berkah besar bisa menjadi binatang dewa. Kekuatan tempur Xiaobai telah meningkat ke tingkat yang menakutkan dalam waktu yang singkat. Luli bahkan merasa, kecepatan kultifasinya lebih cepat daripada kecepatannya. Mungkinkah Xiaobai bukanlah putra Raja Binatang, tapi keberadaan yang sangat aneh di dunia. Luli sedikit curiga, karena dia kemudian memeriksa informasi tentang Bis King di Ice Abyss, dan sepertinya bukan Xiaobai. Di masa lalu, Xiaobai dianggap masih terlalu muda dan akan berubah menjadi Raja Binatang ketika dia besar nanti. Sekarang setelah bertahun-tahun, penampilan Xiaobai tidak berubah sama sekali. Masih seukuran telapak tangan, seperti hewan peliharaan spiritual kecil yang dibesarkan oleh seorang wanita bangsawan. Ia tidak memiliki kekuatan seperti binatang spiritual yang kuat. Cara ia menggelengkan kepala dan ekornya saat ini lebih seperti gug-gug peliharaan. Terserah, meskipun Xiaobai adalah makhluk spiritual di dunia Ibel Satu Dolar, dia tetaplah saudaraku. Setelah berpikir sejenak, Luli tidak mendapatkan hasilnya. Dia melambai kepada Xiaobai dan meminta Xiaobai untuk kembali ke Gunung Suci. Dia duduk bersilah dan terus mengukir lingkaran sihir. Dia benar-benar tidak punya banyak waktu. Setiap kali dia menunda sebentar, banyak orang akan mati di alam dewa. Dia harus melewati malapetaka secepat mungkin, kembali ke alam dewa, dan menekan pasukan Ibel Satu Dolar. Dalam dua bulan, Luli berhasil mengukir semua formasi sihir, dan formasi penyimpanan tambang secara resmi selesai. Pada saat prasasti itu selesai dibuat, terjadilah hal yang sangat menarik. Perubahan formasi Susunan penyimpanan guntur secara otomatis mengubah formasinya, memperluas serangkaian garis formasi kecil yang secara otomatis menghubungkan semua susunan penyimpanan tambang, saat formasi berubah, Luli ketakutan setengah mati. Jika sebuah artefak mengubah formasinya, ada setengah kemungkinan artefak tersebut menjadi tidak berguna. Dulu artefak itu tidak berguna, maka tidak ada gunanya, tetapi sekarang embryo adalah tubuhnya, jika menjadi senjata yang tidak berguna, maka seluruh pribadinya akan menjadi tidak berguna. Untung saja perubahan formasi tersebut merupakan hal yang baik, formasi pengumpul petir telah memperluas banyak formasi kecil untuk menghubungkan semua formasi pengumpul tambang, yang setara dengan formasi pengumpul petir yang dihubungkan menjadi satu dan menjadi satu kesatuan. Dengan cara ini, kecepatan transmisi menjadi sangat cepat, dan pada saat yang sama, tidak mudah runtuh, dan tidak akan ada masalah kegagalan susunan energi yang tidak dapat diisi ulang. Ada 720 titik akupuntur yang masing-masing terasa seperti jurang maut, berapa banyak energi petir yang dapat ditelannya. Luli bahkan tidak bisa membayangkannya, jadi tidak perlu khawatir kehabisan energi untuk mengisi kembali susunan pengumpul guntur, yang menyebabkannya gagal. Setelah mengaturnya, Luli tidak segera pergi, sebaliknya, dia mengendalikan kecepatan gunung untuk mencapai kecepatan maksimumnya dan terbang melingkar di dekatnya, menarik ribuan guntur untuk menyambar, dan terus-menerus menyerap kekuatan guntur dan kilat. Meskipun Luli tidak tahu persis bagaimana menggunakan kekuatan petir ini, setidaknya satu hal adalah semakin banyak petir yang dia serap, titik akupunturnya akan menjadi lebih kuat. Semakin kuatnya titik akupuntur berarti tubuh fisiknya semakin kuat, karena titik akupuntur adalah tumpuan tubuh manusia, selama kurun waktu tersebut ia juga dengan jelas merasakan bahwa tubuh fisiknya semakin membaik dengan pesat. Jika dia tinggal di sini selama ratusan ribu tahun dan menyerap 720 titik akupuntur dengan guntur dan kilat, seberapa kuat tubuh fisiknya. Dia bahkan tidak dapat membayangkan bahwa dia mungkin tidak dapat membasmi ibel satu dolar bersayap sepuluh bahkan jika dia berdiri di sana. Serap selama sepuluh hari lagi, Luli memikirkannya dan membuat keputusan. Dia telah menyerap banyak petir sekarang. Jika dia menyerapnya selama sepuluh hari lagi, tubuhnya seharusnya mampu menahan serangan ibel satu dolar bersayap sepuluh. Dia harus melalui bencana berikutnya, jika tidak, dunia dewa akan berada dalam bahaya. Selama sepuluh hari ini, dia bekerja keras untuk membuat hatinya menjadi halus, tenang, dan damai. Bencana terakhir adalah yang paling menakutkan, dan dia harus berusaha sekuat tenaga. Dia melupakan segalanya dan mengubah dirinya menjadi selembar kertas kosong, hanya ada satu pemikiran yang terus-menerus di benaknya, yaitu bertahan dari musibah hati dan jiwanya dan menjadi yang tertinggi di alam dewa. Sepuluh hari kemudian, dia membuka matanya, memanggil Xiaobai dan berkata, Xiaobai, aku akan pergi ke sana dan melihat-lihat. Kamu tetap di sini saja. Aku akan kembali dalam setengah bulan. Kamu tidak diizinkan berlarian. Apakah kamu mengerti? Tanda tanya-tanda tanya, Xiaobai tidak ingin dipisahkan dari Luli lagi. Dia melambaikan cakar kecilnya dan menggelengkan kepalanya. Luli tersenyum dan menyentuh kepalanya dan berkata patuh, kamu naik untuk melakukan sesuatu yang sangat penting. Jika kamu mengikutiku, aku akan terganggu, dari. Meskipun Xiaobai sedikit tidak senang, mata Luli sangat tegas, dan dia hanya bisa berteriak dua kali karena kesal. Luli meninggalkan gunung suci itu dan membiarkan Xiaobai terus tinggal di gunung suci itu. Ketika dia pergi untuk mengatasi malapetaka hati dan jiwanya, tidak ada benda luar yang dapat membantunya, dia harus mengandalkan dirinya sendiri, dan gunung suci itu disediakan untuk Xiaobai. Tapi dia bukannya tanpa kartu truf, jiwa naga setidaknya bisa melindungi jiwanya dari kehancuran. Hilang, Luli melambaikan tangannya dengan bebas dan terbang tinggi ke langit. Dia mencapai kecepatan maksimumnya dan terbang seperti aliran cahaya. Kecepatannya sepuluh kali lebih cepat dari Xiaobai. Tubuh fisikku telah meningkat pesat. Kecepatanku saat ini seharusnya tidak lebih lambat dari kecepatan Ibel satu dolar bersayap sepuluh, kan? Luli merasakan hal ini dan diam-diam mengangguk. Tubuh fisiknya telah meningkat pesat pada tahap pertama kesengsaraan angin dan api. Kali ini, pada tahap kedua kesengsaraan guntur, tubuhnya telah mengalami perubahan kualitatif. Itu juga meningkat, terlalu banyak. Tubuh terkuat di bawah dunia ketiga. Saya berharap suatu hari nanti saya juga bisa menjadi tubuh terkuat di bawah dunia ketiga. Kemunculan Luli muncul di benaknya, jika dia bisa meningkatkan tubuh fisiknya ke level kaisar ungu, dia pasti memenuhi syarat untuk menemukan Luling. Kali ini Ibel satu dolar menyerbu alam dewa dalam skala besar, tetapi tidak ada seorang pun dari keluarga Luling yang keluar. Hal ini membuat Luli yakin akan satu hal keluarga Luling pasti ada di dunia atas, dan keluarga mereka tidak dapat dan tidak akan ikut campur, urusan dunia bawah. Setelah selamat dari bencana, saya akan menjadi makhluk tertinggi di alam dewa. Saya harus memenuhi syarat untuk pergi ke Gunung Naga Perak, bukan. Apakah saya memenuhi syarat untuk bertemu saudara perempuan saya? Hati Luli menjadi panas, dia dengan cepat bergegas keluar dari kesengsaraan guntur dan muncul di langit, angin dingin bertiup masuk, yang menenangkannya. Dia akan melewati malapetaka, tapi dia masih memikirkan kijang darat. Hatinya terikat dan terlalu banyak kekhawatiran, bagaimana dia bisa selamat dari musibah hati dan jiwanya. Dalam keadaan ini, baginya mengalami kesengsaraan hati dan jiwa mungkin sama dengan Bas Midiri. Apakah kamu ingin kembali? Luli tiba-tiba mendapat ide di dalam hatinya, sekarang tubuh fisiknya telah meningkat pesat, dia seharusnya mampu melawan Ibel 1 dolar bersayap 10. Sekarang jika dia kembali dan mengandalkan cacing kekosongan, dia dapat bersaing dengan pasukan Ibel 1 dolar, jika dia mati dalam kesengsaraan hati dan jiwa, atau jiwanya menjadi diam. Dia tidak hanya akan mati, tetapi dunia Tuhan juga akan berakhir. Pikirannya terlalu tidak stabil, tahun-tahun kultivasinya masih terlalu singkat, dan dia memiliki terlalu banyak ikatan. Om, cahaya dingin tiba-tiba muncul di mata Luli, dia belum melewati malapetaka di hati dan jiwanya, tapi dia sebenarnya pemalu. Akan menyerah, mungkinkah bencana hati jiwa sudah dimulai sekarang? Kembali, jika dia kembali sekarang, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia, Luli tidak tahu apa konsekuensinya, tapi dia tahu satu hal, dia mungkin tidak akan pernah memenuhi syarat untuk menjadi makhluk tertinggi alam dewa dalam hidup ini. Ketakutan akan berakar dan bertunas, kali ini dia takut pada dunia jiwa, dan benih akan ditanam di dalam jiwanya. Benih ini akan terus berakar dan bertunas, dan lain kali dia datang untuk melewati kesengsaraan surgawi, dia juga akan takut akan munculnya roh-roh jahat di dalam dirinya. Dalam hal ini, tidak peduli berapa lama dia melewatinya, dia tidak akan pernah bisa bertahan, mampu bertahan dari kesengsaraan batin dan jiwa. Sepanjang jalan seni bela diri, seseorang dapat melawan kehendak surga dan mengubah takdirnya. Ini adalah hal yang sangat sulit, dan setiap langkahnya penuh dengan niat membasmi, jika Anda melakukan kesalahan maka Anda akan dikutuk. Hal yang sulit, jalan begelombang, ribuan pasukan melintasi jembatan satu papan, jika tidak memiliki keberanian untuk maju dan tekad menghadapi kematian, bagaimana Anda bisa mencapai puncak. Harta karun yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat di puncak gunung di depan, tetapi ada banyak ular berbisa di gunung tersebut, dan banyak sekali orang yang ingin mendapatkan harta karun tersebut. Jika Anda takut ular berbisa dan tidak berani naik gunung, bagaimana Anda bisa mendapatkan sesuatu? Tidak ada rasa sakit, tidak ada keuntungan, tidak ada rasa sakit, tidak ada imbalan. Ini adalah kebenaran abadi, khususnya dalam jalur seni bela diri, di mana tidak ada ruang untuk kepengecutan. Banyak negara adidaya di alam dewa tidak berani selamat dari kesengsaraan surgawi, mereka akan tinggal di alam ini selamanya dalam hidup mereka, tidak mampu berdiri di tempat tinggi dan menikmati pemandangan. Jalan menuju pencak silat juga berbentuk piramida, hanya mereka yang memiliki ketekunan yang besar, keberanian yang besar, bakat yang besar, dan peluang yang besar yang dapat mencapai puncak ketekunan, apapun yang kurang dari ini akan menghasilkan pencapaian yang terbatas. Luli tidak ingin berdiri di bawah dan memandang orang-orang di atas, dia juga tidak ingin orang lain mendominasi hidupnya, jadi keinginannya untuk menjadi lebih kuat selalu sangat kuat. Berjalan, mata Luli menjadi lebih bertekad dan dia tidak beristirahat, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Dia merasa kesengsaraan hati dan jiwa harus bergerak maju, melewatinya atau mati. Tiga bulan telah berlalu, dan pasukan Ibel Satu Dolar akhirnya tiba di kota Shenjiang dua hari lalu. Awalnya, jika pasukan Ibel Satu Dolar datang jauh-jauh, mereka seharusnya sudah tiba di kota Shenjiang dua bulan lalu. Namun, pasukan Ibel Satu Dolar mengambil jalan memutar dan mengelilingi kota Shenjiang, merobohkan semua provinsi di dekat kota Shenjiang, kemudian tentara mengepung kota Shenjiang dari segala arah. Tembok yang kuat dan ladang yang bersih. Niat Kaisar Yu Sing sangat jelas, dia harus mengalahkan kota Shenjiang, dia tidak ingin membuat kesalahan, jadi dia menduduki seluruh wilayah terdekat dan berkonsentrasi menangani kota Shenjiang. Luli tidak muncul selama periode ini, yang membuat Kaisar Yu Sing agak ragu. Dia mendapat banyak informasi tentang Luli melalui para pejuang pencari jiwa, dan mengetahui bahwa Luli memiliki pengalaman yang sangat legendaris, dia pernah berkata bahwa Luli adalah satu-satunya lawan yang layak. Oleh karena itu, dia memberikan perhatian khusus padanya dan tidak ingin memberi Luli kesempatan untuk memanfaatkannya, dia harus memenangkan kota pengrajin ilahi. Selama kota Shenjiang direbut, semuanya akan lancar mulai sekarang, dan tidak akan ada lagi hambatan dalam merebut alam dewa. Kaisar Yu Sing siap membuat kemajuan selangkah demi selangkah, meski membutuhkan waktu puluhan atau ratusan tahun, baginya, ratusan tahun hanyalah sekejap mata. Dia tidak akan pernah membiarkan pasukan Ibel 1 dolar mengulangi kesalahan setengah juta tahun yang lalu, dia akan sepenuhnya menduduki alam dewa, membuka wilayah dan membagi tanah, dan menciptakan era untuk klan Ibel 1 dolar. Umurnya panjang, apalagi beberapa tahun, jika dia bisa menaklukkan alam dewa, tidak masalah meski butuh 10 ribu tahun. Kota Shenjiang terletak di atas gunung yang sangat tinggi, dan terdapat delapan akropolis di tengah gunung, biasanya, banyak tentara dan orang yang tinggal di akropolis tersebut, tetapi sekarang kota tersebut kosong. Semua akropolis ditempati oleh setan, tidak hanya di dalam kota, tetapi juga di hutan belantara di bawah gunung di luar, ada begitu banyak setan dan budak Ibel 1 dolar sehingga tidak ada habisnya sejauh mata memandang. Aura Ibel 1 dolar mengepul, menutupi langit dan matahari, dan langit di dekatnya menjadi sangat gelap, seperti awan gelap yang menutupi langit sebelum badai. Di puncak gunung, perisai biru langit ditempatkan terbalik di kota raksasa yang megah, dengan banyak sersan berdiri di tembok kota. Para sersan memandangi Ibel 1 dolar dan budak Ibel 1 dolar yang padat di kaki gunung dan di ujung gurun, wajah mereka sangat serius, dan semangat mereka sangat rendah. Ibel 1 dolar telah mengepung kota selama 4 hari, namun Ibel 1 dolar belum menyerang kota tersebut, kegagalan menyerang ini membuat orang lebih merasa tertekan dan panik dibandingkan menyerang kota. Tidak hanya para sersan, tetapi juga orang-orang kuat di kota itu terguncang dan sangat gelisah, bahkan banyak yang berpikir untuk pergi. Semua orang tahu bahwa jika kota pengrajin ilahi dihancurkan, alam ilahi mungkin akan berakhir. Fondasi mereka hancur, dan cepat atau lambat mereka semua akan mati. Tapi lebih baik mati nanti daripada mati sekarang, hanya dengan hidup baru ada harapan bukan? Jika Luoguan, Zhuoki Ulu, dan lainnya tidak ditempatkan di kota Shenjiang, dan jika Luoguan tidak mengatakan bahwa kota ini tidak akan pernah hancur, banyak orang kuat di kota itu akan berteleportasi sejak lama. Ada alasan lain mengapa kelompok orang ini tidak pernah pergi. Luoguan berkata bahwa Luli sedang merencanakan rencana besar. Saat Luli muncul, dia akan mampu mengalahkan pasukan Ibel 1 dolar sepenuhnya. Meski banyak orang yang tidak mempercayainya, Luli memang telah menciptakan keajaiban, dan mungkin kali ini dia juga bisa menciptakan keajaiban. Banyak orang yang menantikan penampilan Luli. 5 hari, 6 hari, 6 hari, 8 hari. Pasukan Ibel 1 dolar akhirnya mulai menyerang. Setan yang tak terhitung jumlahnya di Akropolis dan kam Ibel 1 dolar di bawah naik ke langit, menutupi langit dan bumi. Namun, Ibel 1 dolar Ibel 1 dolar ini tidak menyerang kota Gadsmith. Budak Ibel 1 dolar yang tak ada habisnya di bawah mulai bergegas menuju gunung. Kaisar Yusing meminta Budak Ibel 1 dolar untuk menjadi garda depan dan mengujinya terlebih dahulu. Kaisar Yusing tahu betul bahwa ada batasan di mana-mana di gunung ini, jadi dia tentu saja tidak bisa membiarkan Ibel 1 dolar itu mati. Boom-boom-boom. Benar saja, segera setelah para Budak Ibel 1 dolar bergegas ke gunung, gunung itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya, dan kemudian Guntur menyambar di sembilan langit, satu demi satu, Guntur ilahi setebal lengan menghantam, dan para Budak Ibel 1 dolar yang menyerbu ke atas gunung, tiba-tiba meledak menjadi bubuk. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari gunung dan berdiri di tembok kota, mengamati pertempuran di bawah dan perubahan situasi, bersiap untuk bertarung sampai mati atau, melarikan diri. Tinggalkan gunung ini datar untukku. Raungan yang dalam terdengar di kam Ibel 1 dolar, dan Ibel 1 dolar yang berada jauh di langit mulai mengumpulkan aura Ibel 1 dolar dan melancarkan serangan jarak jauh. Aliran cahaya yang memenuhi langit datang dan menghantam gunung, cahaya terlarang di bawah tidak ada habisnya dan berfluktuasi. Jutaan setan menyerang pada saat yang sama, dan seluruh gunung terasa seperti berguncang, dan suara gemuruhnya memekatkan telinga. Ada berbagai serangan yang dipadatkan dengan aura Ibel 1 dolar di mana-mana, yang terlihat sangat menakutkan dan membuat banyak sersan menjadi pucat karena ketakutan. Ini sangat kuat. Fokus dari orang-orang kuat itu belum tentu sama. Mereka semua merasakan batasan di bawah ini dan menemukan bahwa bahkan setelah sebatang dupa diledakkan, batasan itu tidak dihancurkan. Mata semua orang kuat itu sedikit cerah. Kota pengrajin dewa dikenal sebagai kota di mana matahari tidak pernah terbenam. Konon batasan kota tersebut tidak pernah dilanggar. Jika pasukan Ibel 1 dolar tidak dapat menerobos kali ini, kesulitan untuk menaklukkan alam dewa akan meningkat beberapa kali lipat. Karena umat manusia dapat mundur kapan saja di belakang, ini adalah penghalang terakhir alam dewa. Jika ini tidak dipatahkan, alam dewa tidak akan binasa. Boom-boom-boom. Jutaan Ibel 1 dolar bertarung selama satu jam penuh, tetapi tidak satupun batasan di gunung itu yang dihancurkan. Kaisar Yusing tidak bisa duduk diam sambil menunggu Ibel 1 dolar, jadi dia memberi perintah, mengizinkan dua Ibel 1 dolar bersayap 10 dan semua Ibel 1 dolar bersayap 8 untuk berpartisipasi dalam serangan itu. Dengan banyaknya serangan Ibel 1 dolar kuat, batasan di gunung akhirnya tidak tahan lagi dan dihancurkan sedikit demi sedikit. Namun, banyak dari batasan tersebut masih sangat kuat dan dapat menahan serangan Ibel 1 dolar bersayap 10. Setengah hari, satu hari, tiga hari. Pembatasan di pegunungan akhirnya dipatahkan sedikit demi sedikit. Setelah tiga hari, kecuali di dalam dan luar kota, tidak ada lagi pembatasan di pegunungan. Banyak lumpur dan bebatuan di pegunungan yang terhempas. Terus serang dan hancurkan gunung ini menjadi berkeping-keping. Apakah kota Shenjiang ini masih bisa melayang di udara? Ibel 1 dolar bersayap 10 meraung, dan Ibel 1 dolar itu terus membombardirnya. Gunung itu dilindungi oleh batasan, tetapi di bawah serangan terus-menerus dari begitu banyak Ibel 1 dolar yang kuat, batasan tersebut terus-menerus dilanggar, dan gunung itu meledak sedikit demi sedikit. Ekspresi orang-orang kuat dan sersan di kota berubah. Kota pengrajin ilahi berada di puncak gunung. Jika gunung-gunung itu dilubangi, kota pengrajin ilahi akan menjadi rumput bebek yang tak berakar. Banyak orang yang mengetahui sedikit ilmu tentang formasi-formasi, suatu formasi yang besar pasti mempunyai dasar formasi, dan batu formasi selalu perlu ditempatkan di suatu tempat. Fondasi kota Shenjiang ada di gunung ini. Jika gunung tersebut hancur, apakah larangan terhadap kota Shenjiang masih berguna? Namun, Luoguan sedang duduk di kota diam seperti jam, dan sekelompok orang kuat tidak bisa pergi, jadi mereka hanya bisa terus menunggu. Tiga hari kemudian, semua gunung di bawah kota Shenjiang diledakan. Apa yang dikhawatirkan semua orang tidak terjadi? Perisai kota Shenjiang masih bersinar terang, dan kota Shenjiang tidak runtuh. Dengan baik, kedua Ibel $1 bersayap 10 itu terkejut, sementara Ibel $1 lainnya bingung. Karena gunungnya terhempas, kota Shenjiang benar-benar melayang di udara, tidak hanya tidak runtuh, tapi rasanya tidak ada masalah. Ini bukan kota biasa, Kaisar Yusing terbang keluar dari kam Ibel $1, wajahnya menjadi serius, dia melambaikan tangannya dan berkata teruslah menyerang, meskipun kamu mungkin tidak dapat menghancurkannya tergantung situasinya, tapi, kamu masih harus mencoba. Hei hei, di sebuah istana di kota Shenjiang, Luo Guan sedang minum teh dengan santai, memandangi beberapa orang kuat yang kebingungan di istana, dan menjelaskan kota Shenjiang tidak memiliki basis formasi sama sekali, karena ini bukanlah kota, tetapi pertahanan yang kuat. Ketik, Hong Ling Tian Bao, Apakah menurut Anda orang kuat biasa yang belum mencapai kekuatan tempur tiga dewa kesengsaraan dapat menghancurkan Hong Ling Tian Bao? Dengan baik, orang-orang kuat di aula tergerak satu demi satu, mata mereka berbinar karena kegembiraan. Pertempuran sedang berlangsung di sini, tetapi Luli telah memasuki kesengsaraan surgawi tingkat ketiga, kesengsaraan hati dan jiwa. Ada lapisan kabut merah muda tebal tinggi di langit. Luli telah berada di kabut tebal selama beberapa hari, Menurut buku rahasia, selama dia melewati lapisan kabut merah muda ini, dia akan mampu bertahan hidup bencana itu. Luli berhenti bergerak tidak lama setelah dia masuk. Bukan karena dia tidak ingin bergerak, tapi karena dia lepas kendali. Dia merasa jiwa dan tubuhnya terpisah. Benar sekali, dia merasa jiwanya melayang keluar dari tubuhnya, melayang di kabut merah muda, bahkan dia bisa melihat tubuhnya, dan jiwanya keluar dari tubuh. Ini bukanlah pemikiran spiritual, tapi perasaan bahwa jiwa saya benar-benar terpisah. Dia tidak panik, dia menyebutkan dalam buku rahasia bahwa ini adalah bencana jiwa. Tidak ada yang bisa membantunya pada level ini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menerbangkan jiwanya kembali ke tubuhnya dan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Jika dia tidak bisa terbang kembali atau kembali ke tubuhnya, jiwanya akan selalu berada dalam kabut merah muda ini sampai mati. Luli ingin mengendalikan jiwanya untuk terbang kembali. Dia bisa melihat tubuhnya tidak jauh, tapi dia tidak bisa mengendalikan pergerakan jiwanya. Jiwanya masih melayang perlahan, terus menerus menjauh dari tubuhnya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa melihat kabut di sekelilingnya dan melihat jiwanya terus meninggalkan tubuhnya. Dia tidak terlalu cemas di dalam hatinya. Kesengsaraan hati jiwa menguji karakter seseorang, jika seseorang panik ketika menghadapi situasi apapun, maka kesusahan hati jiwa pasti tidak mungkin bisa bertahan. Dia menenangkan dirinya dan merasakan situasi di sekitarnya dan asap merah muda. Pasti ada misteri dalam asap di sini, jika tidak, jiwaku tidak akan meninggalkan tubuhku. Induksi ini berlangsung selama beberapa hari, namun ia tidak memperoleh apa-apa, tidak ada masalah dengan asap merah muda yang mengelilinginya. Dan jiwanya telah melayang jauh, jika terus melayang, ia takut tersesat dan tidak akan pernah bisa kembali. Mungkinkah itu hanya ilusi? Luli telah memikirkan masalah ini akhir-akhir ini bukankah kesengsaraan hati dan jiwa menguji hati? Maka semua yang Anda lihat hanyalah ilusi dan bayangan. Selama ilusi itu dipatahkan, Anda dapat menemukan diri Anda sendiri dan selamat dari bencana jiwa ini. Namun, setelah perasaan dan pengamatan Luli selama beberapa hari terakhir, dia menemukan bahwa situasi saat ini bukanlah ilusi, dan jiwanya benar-benar terpisah. Mengapa ada penilaian seperti itu? Karena dia merasakan bahwa hubungan spiritualnya dengan mutiara tiansi dan sueling air sedikit melemah, yang berarti, dia semakin menjauh dari mutiara tiansi dan anggur abadi darah, dan juga semakin menjauh darinya, tubuh fisiknya. Oleh karena itu, jika Anda ingin terbang kembali dan jiwa Anda kembali ke tubuh Anda, Anda tetap perlu mengendalikan jiwa Anda untuk terbang kembali. Bagaimana cara mengendalikan jiwa? Luli benar-benar tidak tahu. Dia hanya bisa berkonsentrasi dan menggunakan pikirannya untuk menggerakkannya untuk melihat apakah dia bisa membuat jiwa bergerak. Sayangnya, setelah beberapa hari mengemudi, masih tidak ada efeknya. Untuk pertama kalinya, dia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam, dia memiliki kekuatan bertarung yang besar, tetapi tidak bisa mengendalikan pergerakan jiwanya. Tubuh fisiknya sangat kuat, tapi sekarang dia tidak bisa mengendalikan pergerakannya. Salah. Luli tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya, dia tidak bisa mengendalikan pergerakan jiwanya, tapi bukan berarti dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Bukankah mayat dewa tidak memiliki jiwa? Dia juga bisa dengan mudah dikendalikan oleh Sue Ling Air, dia bisa, membiarkan mayat itu terbang bersama tubuhnya. Sue Ling Air, biarkan mayat itu terbang ke arah barat laut dengan tubuhku. Dia memiliki hubungan spiritual dengan Sue Ling Air dan dapat mengirimkan suara secara langsung. Mutiara jahat surgawi di tangan fisik Luli di sana bersinar, dan mayat dewa muncul dengan sendirinya, lalu meraih tubuh fisik Luli dan terbang dengan cepat. Mayat dewa tidak memiliki jiwa, dan Sue Ling Air adalah tubuh roh. Pada saat ini, ia bersembunyi di mutiara tiansi, dan kesengsaraan hati dan jiwa tampaknya tidak efektif melawannya. Tubuh fisik Luli terbang dengan cepat, dan tak lama kemudian jiwa Luli melihat tubuh fisiknya terbang. Jiwanya masih belum bisa bergerak, maka Luli meminta jenazah tersebut untuk mendekatkan tubuhnya dengan jiwa. Setelah mendekat, tiba-tiba ia merasakan tubuhnya memiliki daya tarik yang kuat terhadap jiwanya. Namun, asap merah muda juga merasakan kekuatan isap yang samar, dan kekuatan isap di kedua sisi mulai bersaing untuk mendapatkan jiwanya, mencabik-cabik jiwanya. Jiwanya tiba-tiba merasakan sakit yang merobek, perasaan bahwa jiwanya benar-benar akan terkoyak. Jiwa adalah benda yang sangat rapuh, jika dikoyak seperti ini, jika terjadi kesalahan, Luli bisa menjadi bodoh, idiot, atau sifatnya bisa berubah drastis. Bas, yang membuat Luli sangat bahagia adalah jiwa naga akhirnya bergerak dan berinisiatif untuk melindungi tuannya. Tanda naga perak di luar tubuh jiwa berbentuk pisau itu menyala, lalu jiwa naga itu meraung dan menjerat jiwa Luli. Sebuah kemampuan aneh masuk, membuat rasa sakit di jiwanya lenyap. Kemudian jiwa naga itu menjerat jiwa Luli, dan masuk ke dalam jiwa. Bagus! Mata Luli tiba-tiba terbuka, dan ekspresi ekstasi muncul di wajahnya, sungguh menyenangkan bisa mengendalikan tubuhnya lagi. Tanpa tubuh fisik, jiwanya benar-benar menjadi rumput bebek yang tak berakar. Tubuh adalah akarnya, jiwa adalah fondasinya, dan kekuatan ilahi adalah sumbernya. Ketiganya sangat diperlukan, jika ada masalah pada salah satu aspek maka Anda akan menjadi cacat atau mati. Baru saja, Luli sepertinya selamat dari bencana, wajahnya dipenuhi kegembiraan dan dia hampir menangis kegirangan. Huhu! Dia melirik jiwa naga dengan pikiran rohaninya dan menghela nafas lagi. Berapa kali jiwa naga ini menyelamatkan hidupnya? Dengan kata lain, Luling menyelamatkannya berkali-kali. Jiwa naga ini seharusnya menjadi milik Luling. Kakak perempuan, memikirkan Luling, mata Luli tiba-tiba menjadi bingung. Dia samar-samar melihat seorang gadis di Gurun Utara Alam Doutian memotong dagingnya sendiri untuk dimakan di pegunungan. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya. Dihu dan orang lain diseberangnya gemetar. Kemudian pemandangan berganti ke kota Wuling, ia melihat sekujur tubuh Luling berlumuran api, tidak ada rasa sakit di wajahnya, melainkan ekspresi lega dan lega, sedangkan tubuhnya terbakar sedikit demi sedikit. Kemudian pemandangan berubah lagi dan lagi, Yunzu, neraka, kota armor ilahi. Tanpa disadari, Luli menangis terseduh-seduh, ia menemukan bahwa orang yang paling dalam jiwanya, orang yang paling ia ingat dan paling ia cintai adalah Luling. Saat ini, dia sangat merindukan Luling dan sangat ingin menemukan dan menemuinya. Kakak, kamu di mana? Pada saat ini, Luli merasa seperti dia telah berubah menjadi seorang anak kecil. Dia merasa seperti kembali ke suku Dilon. Dia berlarian di belakang gunung dengan linglung, melihat sekeliling dan mengaum. Kakak, kamu di mana? Luli terbang menjauh dan meraung histeris, matanya penuh ketakutan dan panik, seperti anak kecil yang kesepian dan tak berdaya. Matanya menjadi bingung dan dia berlari ke sana kemari seperti orang gila sambil mengaum dengan keras. Basmi, Basmi, Basmi. Tiba-tiba, Luli mengeluarkan Han Feng dan menebas ke langit terus-menerus, dia melepaskan tebasan Raja Hantu, melepaskan arti sebenarnya dari membasmi Kaisar, Space Twister, dan melepaskan semua serangga kosong. Dia melepaskan semua cara menyerangnya, aura pembasminya melonjak ke langit, dan dia meraung dengan marah basmi kamu, siapapun yang berani menyakiti adikku, aku akan membasmi kalian semua, basmi mereka semua. Kesengsaraan hati dan jiwa kesengsaraan hati yang paling mengerikan datang, langsung mengenai bagian paling rentan dari hati Luli. Luling adalah skala balasannya, dan ketika kesengsaraan hati diaktifkan, itu langsung mengenai target. Luling dan Luling telah bergantung satu sama lain sejak kecil, Luling adalah ibu, saudara perempuan, dan teman dekat Luli. Luling memberinya terlalu banyak dan terlalu menderita untuknya, tetapi Luli tidak memberikan imbalan yang banyak, orang yang paling merasa bersalah di hatinya oleh Luli adalah Luling. Luling adalah sisik punggungnya dan tempat terlembut di hatinya, kini bencana jantung langsung menghantam titik vitalnya, merobek sisik punggungnya dan memperlihatkan bekas luka yang paling menyakitkan di hatinya. Luling memiliki harta pertahanan jiwa yaitu jiwa naga, harta karun ini telah banyak menyelamatkan nyawanya dan dapat memblokir semua serangan jiwa yang ia temui selama ini. Namun jiwa naga hanya dapat memblokir serangan jiwa dari luar, namun tidak dapat bertahan dari masalah yang muncul di dalam jiwa. Misalnya, terakhir kali, aura ibel satu dolar secara diam-diam mempengaruhi jiwa Luli, memicu emosi negatif di hati Luli, menjadikannya jahat, bengis, dan kejam. Hal yang sama berlaku untuk kesengsaraan hati ini, kesengsaraan jantung secara langsung merangsang emosi tertentu di dalam hati, sehingga jiwa orang yang berada dalam kesusahan menimbulkan masalah dengan sendirinya, daripada menggunakan serangan jiwa untuk menyerang jiwa pejuang. Kesengsaraan hati menguji hati, kemauan, dan karakter pejuang. Serangan tak terlihat ini adalah yang paling kuat. Luli bahkan tidak punya waktu untuk bersiap. Bencana hatinya telah datang, dan dia langsung terkena. Musuh dari luar mudah dilawan, tetapi pencuri dari dalam adalah yang paling sulit diwaspadai. Inilah kebenaran dari bencana batin. Tentu saja, jika kesengsaraan hati dapat dilawan dengan artefak pertahanan jiwa, maka akan lebih mudah untuk mengatasi kesengsaraan surgawi. Luli benar-benar gila saat ini. Seluruh jiwanya dipenuhi oleh Luling. Dalam benaknya, dia terus membayangkan Luling menderita, dan membayangkan seseorang ingin menyakiti Luling. Faktanya, gambar-gambar ini tidak dibuat begitu saja, tidak dibuat secara khusus oleh Xinjie, tapi, gambar-gambar itu ada dalam pikiran Luli. Inilah hal-hal yang paling ditakuti dan dikhawatirkan Luli, dan hal-hal itu selalu mengintai jauh di lubuk hatinya. Apa yang paling kamu takuti? Kesengsaraan hati akan memperparah hal semacam ini, sehingga memobilisasi emosi orang yang sedang mengalami kesengsaraan, menjadikannya kejam dan gila, membuat mereka benar-benar diam di dalam dan tidak bisa keluar. Inilah bagian paling mengerikan dari bencana jantung. Bisa dibayangkan seseorang mempunyai luka tersembunyi yang paling tidak ingin ia sentuh. Kesengsaraan hati bisa dengan mudah menemukan luka ini, merobeknya sedikit demi sedikit, dan menaburkan garam di atasnya, bagaimana orang biasa bisa menanggungnya. Basmi, Basmi, Basmi. Luli melambai pada Han Feng dan terus-menerus melepaskan berbagai serangan yang menakutkan, dia berlari kencang, meraung, dan mengejar. Dia melihat Luling dibawa pergi, dirantai, dan diseret ke tanah. Dia berlumuran darah. Dia terus menyuruhnya untuk menyelamatkannya. Jika ini adalah situasi normal, Luli pasti dapat mengatakan bahwa ini adalah ilusi, ini adalah ilusi. Dia akan segera tenang dan memaksa dirinya untuk tidak mengikuti ilusi, tetapi pada saat ini mental Luli terganggu dan dia tidak tahu apakah itu ilusi atau kenyataan. Bencana batin perlahan-lahan membingungkan jiwa Luli dan membuatnya tidak normal, membangkitkan emosi haus darah, kekejaman, kejahatan, dan emosi negatif lainnya yang mengintai jauh di dalam jiwanya. Luli selalu memiliki banyak emosi negatif di benaknya, tetapi emosi itu hanya bisa ditekan. Saat dia diserang oleh Aura Ibel 1 dolar, dia hampir mengamuk, namun akhirnya berhasil ditekan olehnya. Ditekan bukan berarti mereka lenyap, pada saat ini, emosi negatif ini muncul dan memenuhi jiwa Luli sepenuhnya. Situasi Luli saat ini sangat berbahaya, jika dia tidak bisa sadar kembali, emosi negatif itu akan memenuhi jiwanya sepenuhnya. Ia akan menjadi orang gila, terus-menerus mengejar, meretas, dan mengaum, hingga akhirnya mati hati dan jiwanya. Tanpa terlihat, hal itu membuat orang menjadi gila dan membuat mereka menjadi gila. Ini adalah bagian paling mengerikan dari bencana hati, tidak ada seorangpun yang suci, dan tidak ada seorangpun yang hatinya sempurna. Seseorang pasti akan melakukan satu atau dua kesalahan dalam hidupnya, dia pasti akan membuat beberapa keputusan yang salah, atau kehilangan peluang, atau menyesal, del. Apapun situasinya, selama hati Anda belum kebal, bencana jantung akan merenggut kelemahan hati Anda dan menyerang Anda. Dan amplifikasi yang terus-menerus pada akhirnya akan membuat Anda gila, membuat Anda gila, dan mengubah Anda menjadi orang gila. Inilah alasan mengapa banyak orang yang sangat berkuasa di alam dewa tidak berani melewati kesengsaraan surgawi. Mereka telah melakukan terlalu banyak kesalahan dan melakukan banyak dosa dalam hidup mereka. Mereka biasanya tidak memikirkan apapun. Namun begitu kesengsaraan hati datang, hal itu mungkin tidak dapat ditebus. Basmi, Basmi, Basmi. Tiga hari telah berlalu, namun Luli masih mengaum, masih mengejar, dan masih melancarkan berbagai serangan. Matanya bersinar dengan cahaya merah, dan sepertinya semakin merah, jika ini terus berlanjut, ketika jiwanya sepenuhnya dipenuhi oleh emosi negatif, dia tidak akan bisa ditebus dan tetap berada dalam bencana jiwa selamanya. Luli sama sekali tidak menyadari bahwa kesadarannya telah ditekan dan emosi negatif mendominasi jiwanya, dia bahkan tidak tahu apa yang dia lakukan, jadi bagaimana dia bisa menghentikannya. Koma, Luli di sini menjadi gila dan mengamuk, di bawah, Ibel Satu Dolar di luar kota pengrajin ilahi juga mengamuk dan mengamuk. Sudah beberapa hari sejak Ibel Satu Dolar menyerang kota Shenjiang. Jutaan Ibel Satu Dolar ditambah dua Ibel Satu Dolar bersayap sepuluh, serta banyak Ibel Satu Dolar bersayap delapan menyerang bersama-sama. Namun, kota Shenjiang tidak bisa dihancurkan seperti cangkang kura-kura, dan bahkan perisai pun bisa dihancurkan, tidak berfluktuasi sama sekali. Dengan kekuatan serangan yang begitu kuat, jika itu hanya perisai biasa, pasti akan ada beberapa masalah, setidaknya warnanya akan sedikit menjadi gelap, tetapi perisai ini tidak bereaksi sama sekali, yang membuat banyak Ibel Satu Dolar marah dan kesal. Kaisar Yusing tidak pernah mengambil tindakan atau membuat pernyataan apapun, duduk diam di kam Ibel Satu Dolar. Dia tidak memberi perintah, dan Ibel Satu Dolar lainnya tidak berani berhenti dan hanya bisa terus menyerang. Hei, Ibel Satu Dolar bersayap sepuluh terbang ke bawah setelah menyerang lagi untuk waktu yang lama, memasuki kam. Dan berkata dengan tangan ditangkupkan Kaisar Agung, perisai kota ini tidak bereaksi sama sekali. Mengapa perisai ini begitu kuat? Ini adalah Hongling Tianbao, Hongling Tianbao yang relatif kuat. Seharusnya diberikan oleh kekuatan surga kedua. Kaisar Yusing menjelaskan tanpa ekspresi. Hongling Tianbao, ekspresi Ibel Satu Dolar bersayap sepuluh berubah sedikit dan dia berkata bagaimana Hongling Tianbao yang kuat bisa ditembus dengan kekuatan tempur kita. Kalau tidak, kita tidak akan menyerang kota, dan membiarkan mereka berkerumun di kota sementara kita menduduki sisa kota. Alam Dewa, jika kita tidak bertarung di sini, mereka bisa menyerang bagian belakang kita kapan saja. Kaisar Yusing menggelengkan kepalanya dan berkata jangan khawatir, kita tidak bisa menghancurkan Hongling Tianbao. Kita tidak bisa menyerang dan membasmi mereka, tapi saya punya cara untuk membiarkan mereka keluar sendiri. Dengan baik, ada ekspresi terkejut di wajah Ibel Satu Dolar bersayap sepuluh, dan dia memalingkan matanya yang merah darah beberapa kali dan bertanya apakah Kaisar bersiap untuk menggunakan formasi besar para dewa dan Ibel Satu Dolar. Ya, Kaisar Yusing menganggup dan berkata kami membentuk formasi besar para dewa dan Ibel Satu Dolar di bawah kota, sehingga seluruh kota diselimuti oleh formasi tersebut. Kami menggunakan nafas asli Ibel Satu Dolar untuk mempengaruhi pikiran semua orang di dalam, membuat mereka menjadi gila di dalam. Di dalam ada begitu banyak orang kuat, dan Luo Guan dan Zuo Qiulu tidak dapat menekan mereka. Ketika saatnya tiba, mereka pasti akan mengalami perselisihan sipil, membuka perisai mereka sendiri, dan keluar untuk mati. Bagus. Ibel Satu Dolar bersayap sepuluh tertawa dan berkata jika orang kuat di dalam dapat di Ibel Satu Dolar, atau bahkan Luo Guan, Hongling Tianbao ini akan menjadi kota suci dunia Ibel Satu Dolar kita. Ibel Satu Dolar terus menyerang, dan Kaisar Yuxing diam-diam mulai mengatur formasi. Metode mengatur formasi di dunia Ibel Satu Dolar sangat aneh. Formasi tersebut mencakup radius puluhan ribu mil. Kaisar Yuxing membutuhkan setengahnya sebulan untuk berhasil mengatur formasi. Formasinya terbuka, tetapi tidak ada kelainan, kecuali aura Ibel Satu Dolar di bawah jauh lebih kuat. Awalnya ada kabut hitam yang mengepul di dekatnya, dan aura Ibel Satu Dolar begitu kuat sehingga banyak orang tidak memiliki perasaan intuitif terhadap orang-orang di kota tersebut. Aura Ibel Satu Dolar ini semakin menembus ke dalam barisan besar dewa dan Ibel Satu Dolar, dan mulai mempengaruhi orang-orang di dalamnya tanpa terlihat. Master Jidan yang lainnya mati dalam formasi ini saat itu. Dalam formasi ini, kekuatan tempur para prajurit akan ditekan tanpa terlihat. Kekuatan penetrasi aura Ibel Satu Dolar menjadi sangat menakutkan, dan para prajurit akan diserang secara diam-diam. Kota pengrajin ilahi adalah harta karun surgawi Hongling dengan pertahanan yang sangat kuat, tetapi juga akan secara perlahan ditembus oleh aura Ibel Satu Dolar dalam barisan dewa dan Ibel Satu Dolar. Begitu ada suasana setan di kota, hal itu akan mempengaruhi orang-orang di dalamnya tanpa terlihat, bahkan jika mereka tidak dirasuki setan, hal itu akan merangsang emosi negatif di dalam hati mereka. Jika orang-orang di dalamnya mengalami perselisihan sipil, kota pengrajin dewa akan hancur. Orang-orang di dalam tidak menyadarinya, tetapi merasa sangat nyaman di dalam. Tersebar bahwa kota Shenjiang adalah Hongling Tianbao. Meskipun sersan tingkat rendah itu hanya tahu sedikit tentang Hongling Tianbao, para sersan yang berkuasa telah mendengarnya. Hongling Tianbao tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dihancurkan oleh siapapun di alam dewa, bahkan Tuan Ji. Kota Shenjiang berfungsi sebagai umpan, sementara Luli mengatur operasi besar di luar. Sepotong berita menyebar dengan tenang, dan semua orang menjadi lebih percaya diri setelah melihat kuatnya pertahanan kota Shenjiang. Semua orang menantikan langkah Luli. Hanya Zhuoki Ulu dan Luo Guan yang tahu di dalam hati mereka bahwa mereka sebenarnya, hanya bertahan seumur hidup. Sudah lama tidak ada kabar dari Luli, dan dia takut gagal melampaui kesengsaraan surgawi. Selain itu, Luli menjalani kesengsaraan surgawi di usia yang begitu muda, dan karakternya sangat tidak stabil. Kemungkinan gagal melampaui kesengsaraan surgawi mencapai 90%. Apa yang bisa dilakukan oleh dua orang saja? Jika dia tidak berbohong, akan terjadi perselisihan sipil di kota. Jika orang-orang kuat ini tidak ditahan di kota, pasukan Ibel Satu Dolar mungkin meninggalkan pengrajin kota dewa, dan alam dewa akan terus jatuh, dan pada akhirnya akan dihancurkan. Keduanya sebenarnya mengulur waktu, mengharapkan keajaiban. Mereka sangat berharap Tuan Suanyuan akan turun ke dunia bawah, mereka sangat berharap kekuatan di belakang mereka akan membantu, dan mereka juga sangat berharap Luli dapat selamat dari Malapetaka dan kembali. Koma, bisakah kamu kembali? Di Gunung Wanshu di sebelah barat kota Shenjiang, Pan Yukin memandang Ling Qingyan dengan mata kosong. Begitu banyak waktu telah berlalu, dan meskipun jimat Giyok Luli belum rusak, Pan Yukin hampir putus asa. Kematian Luli tidak hanya melambangkan meninggalnya orang kepercayaan, tetapi juga melambangkan hancurnya harapan di alam dewa, itulah mengapa Pan Yukin merasa sangat tersesat dan patah hati. Mungkin tidak, Ling Qingyan sedang berbaring di kursi anyaman, meringkuk dengan malas, seperti binatang spiritual kecil di pelukannya. Meskipun dia masih terlihat sangat menarik, dia selalu kurang energi dan tidak secerah sebelumnya. Ling Qingyan berhenti sejenak, memandang ke langit sambil tersenyum dan berkata, Luli adalah orang yang bisa menciptakan keajaiban. Jika dia bisa kembali, itu akan menjadi keajaiban. Keajaiban, senyuman muncul di bibir Pan Yukin, yang sangat pahit. Ling Qingyan mengatakan ini, yang membuktikan bahwa dia juga percaya di dalam hatinya bahwa Luli tidak akan pernah kembali. Namun, dia masih memiliki harapan yang berlebihan, karena Luli adalah seseorang yang selalu bisa menciptakan keajaiban. Waktu berlalu dengan serangan Ibel $1 berulang kali, dan Pan Yukin menghela nafas lagi dan lagi 10 hari berlalu dalam sekejap mata, dan sesuatu akhirnya terjadi di kota Shenjiang. Nafas Ibel $1 menyerang dengan tenang, dan itu adalah nafas asli Ibel $1. Dengan bantuan formasi besar para dewa dan Ibel $1, kota itu mulai dipenuhi dengan aura Ibel $1 yang samar. Aura Ibel $1 ini tidak dapat dirasakan, tetapi secara tidak kasat mata mempengaruhi orang-orang di kota tersebut. Yang pertama terkena dampaknya adalah para sersan. Ada ratusan ribu sersan yang ditempatkan di kota. Di tengah malam, tiba-tiba terdengar suara gemuruh kam. Terdengar suara gemuruh keras di kam militer, dan kemudian banyak sersan yang tertidur tiba-tiba bergegas keluar dari kam militer dan mulai berkelahi satu sama lain. Deru kam menyebar dalam sekejap, dan semua sersan di kam militer mulai saling menyerang, dan distrik Sikeng langsung rata dengan tanah. Pada saat Zhuokyu Luluo Guandan yang lainnya mengetahui bahwa mereka telah menekan pasukan, lebih dari setengah dari ratusan ribu sersan telah terbasmi dan terluka, dan sersan yang tersisa tidak sadarkan diri dan memiliki mata merah darah. Jika mereka tidak menggunakan medan untuk menekan mereka, mereka mungkin tidak akan bisa menahannya. Setelah meminum beberapa pil, sersan yang tersisa menjadi tenang. Tak terhitung banyaknya orang yang menangis dan menyesal, bahkan banyak yang membacok sampai mati saudara-saudaranya yang ada di sekitar mereka. Kerusuhan dipadamkan, kam militer dipisahkan, dan ribuan orang tinggal bersama. Zhuokyu Luluo Guandan yang lainnya mengira para sersan berada di bawah terlalu banyak tekanan selama periode ini, jadi mereka tidak menganggapnya serius. Kemudian sesuatu terjadi satu demi satu, yang menarik perhatian Zhuokyu Luluo Guandan lainnya. Tiga hari kemudian, beberapa negara adidaya dari alam dewa bertengkar karena masalah sepele, dan mereka masih menjadi yang terkuat di istana kehidupan dan kematian serta istana ruang dan waktu. Setelah huru hara, meski akhirnya bisa ditekan, lebih dari selusin dewa super kuat dari kedua belah pihak mati. Beberapa hal lagi terjadi kemudian, misalnya makhluk tertinggi di alam dewa dibuat marah oleh seorang sersan dan langsung membantai ribuan sersan. Misalnya, dewa tertinggi di istana kehidupan dan kematian, karena konflik baru-baru ini antara istana kehidupan dan kematian dan rumah ruang dan waktu, sebenarnya mengambil tindakan untuk membasmi beberapa kekuatan super alam dewa di ruang dan waktu. Rumah Besar Setelah makhluk tertinggi alam dewa pindah, semua orang merasa ada yang tidak beres. Pasukan Ibel Satu Dolar ada di luar, musuh menghadapi kita, dan umat manusia sebenarnya berada dalam kekacauan. Dan masalah silih berganti, jika tidak ada masalah di sini, anak berusia tiga tahun tidak akan percaya. Terutama, Luoguan, Zuokiuludan yang lainnya semua merasa ada yang tidak beres di hati mereka, setelah dewa tertinggi alam dewa mengambil tindakan, mereka semua memiliki niat membasmi pada saat itu, dan hampir bergabung untuk membasmi dewa tertinggi alam dewa. Mereka adalah salah satu pemimpin umat manusia. Mereka tahu betul bahwa umat manusia sedang menghadapi musuh yang kuat dan tidak boleh saling membasmi. Kenapa mereka punya gagasan seperti itu sekarang? Mereka semua adalah orang-orang yang selamat dari musibah, dan pikirannya selalu tenang, tidak mungkin mereka mengubah prinsip karena beberapa hal sepele. Sekarang mereka hampir berubah, yang menunjukkan bahwa sing-sing mereka telah terpengaruh, dipengaruhi oleh benda asing. Baunya seperti nafas setan, Luo Guan merasakannya dengan hati-hati dan tiba-tiba berseru. Untuk pertama kalinya, kepanikan muncul di matanya. Kota Shenjiang adalah jimat untuknya dan bahkan sekte Shenjiang sekarang jimat ini telah rusak. Bagaimana mungkin dia tidak panik? Itu memang memiliki aura jahat. Zuoki Ulu merasakannya dan menemukan masalahnya sekelompok dewa tertinggi dan kekuatan super di dunia dewa panik. Jika mereka terus tinggal di sini, mereka akan saling membasmi dan mati, atau mereka pada akhirnya akan menjadi ibel satu dolar dan menjadi budak ibel satu dolar. Evakuasi? Tuan, Zuoki Ulu menghela nafas sedikit dan mengatakan ini atas nama orang kuat lainnya. Luo Guan merenung sejenak, lalu melambaikan tangannya dengan lemah dan berkata evakuasi, pengrajin kota dewa ini, tidak lagi. Zuoki Ulu buru-buru turun untuk mengatur altar teleportasi rumah ruang dan waktu di kota ini. Luo Guan duduk sendirian di aula seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya tanpa kota Senjiang. Sekte Senjiang tidak hanya kehilangan jimatnya, tetapi dunia dewa juga kehilangan penghalang terakhirnya. Oh, tidak. Sesaat kemudian, Luo Huang tiba-tiba berlari masuk dengan panik. Matanya penuh ketakutan, dan dia berkata dengan bibir gemetar master sekte, ruang di dekatnya disegel, dan altar teleportasi di rumah ruang dan waktu telah gagal. Dengan baik, wajah Luo Guan menjadi pucat dalam sekejap, sebagian besar orang kuat di alam dewa ada di sini, dan sekarang sepertinya mereka akan dimasak dalam panci. Setelah semua orang ini mati, akankah alam dewa diselamatkan? Ada lusinan makhluk tertinggi di alam dewa, lebih dari 3.000 makhluk super kuat di alam dewa, puluhan ribu makhluk perkasa di alam dewa, dan ratusan ribu sersan. Meskipun ini bukan jumlah total orang dan pasukan berkuasa di alam dewa, orang-orang berkuasa menyumbang setidaknya 70% dari alam dewa. Ternyata Luo Guan berbohong besar dan mengatakan bahwa itu digunakan sebagai umpan, dan Lu Li sedang merencanakan operasi besar-besaran di luar. Orang-orang yang berkuasa tidak tahu apakah Lu Li telah mengambil tindakan sekarang, setidaknya mereka telah menjadi umpan yang nyata. Itu masih jenis yang bisa dimakan kapan saja. Tidak perlu menunggu Ibel 1 dolar menyerang. Tidak butuh waktu lama bagi orang-orang di kota untuk saling membasmi. Zuoki Ulu mencoba berbagai metode, mengaktifkan beberapa altar teleportasi, dan juga menggunakan batu formasi khusus. Tapi tidak mungkin untuk berteleportasi sama sekali. Ruangnya tertutup rapat. Ini penjara. Bagaimana bisa diteleportasi? Jika Anda ingin berteleportasi, hanya ada satu cara, yaitu membuka perisai kota, dan beberapa orang kuat akan mengambil tindakan untuk membuka segel luar angkasa. Kemudian teleport altar secara instan agar mungkin beberapa orang bisa melarikan diri. Namun, jumlah orang yang diteleportasi oleh altar teleportasi terbatas, setelah perisai kota dibuka, pasukan Ibel 1 dolar akan menyerbu masuk. Jelas ada formasi besar di dekatnya, dan kekuatan tempur semua orang akan ditekan, jika 3 Ibel 1 dolar bersayap 10 mengambil tindakan, kecuali mereka yang melarikan diri seketika, semua orang akan mati. Korbankan diri kecil untuk mencapai diri yang lebih besar. Siapa yang begitu baik? Selain itu, bagaimana jika beberapa orang melarikan diri? Sebagian besar orang kuat tewas dalam pertempuran, apa yang bisa dilakukan orang yang tersisa? Baik Zuokiulu maupun Luoguan tidak berani menyebutkan masalah ini. Pada saat ini, mentalitas setiap orang telah berubah secara tidak terlihat oleh pengaruh tersebut. Saya khawatir semua orang akan curiga terhadap masalah ini, dan hal ini dapat menyebabkan perselisihan sipil. Ayo mati bersama. Luoguan dan Zuokiulu juga memiliki pemikiran yang sama, jika mereka tidak bisa menekannya sama sekali, maka mereka akan membuka perisai mereka dan pergi bertarung sampai mati. Dunia para dewa akan segera dihancurkan, dan tidak ada gunanya hidup. Jika alam dewa bisa dilestarikan di masa depan, mereka akan tetap meninggalkan namanya dalam sejarah. Luoguan sekali lagi berbohong besar, mengatakan bahwa setiap orang harus bertahan dan tidak boleh ada kekacauan. Dia menerima kabar bahwa pengaturan Luli hampir selesai dan mereka mungkin akan segera mengambil tindakan. Ketika saatnya tiba, semua orang akan bekerja sama, bekerja sama di dalam dan di luar, dan mengalahkan pasukan Ibel satu dolar sepenuhnya. Tidak banyak orang yang mempercayai kebohongan ini lagi, tapi apa yang bisa dilakukan semua orang sekarang? Apa lagi yang bisa kulakukan selain menaruh harapanku pada Luli? Zuoki Ulu dan Luoguan mengirimkan semua makhluk tertinggi alam dewa untuk memantau dan menekan semua sersan dan orang kuat setiap saat untuk mencegah siapapun kehilangan kendali dan mulai saling membantai. Karena penguasa tertinggi alam dewa bertanggung jawab dan Luoguan serta yang lainnya selalu diawasi, kota untuk sementara menjadi tenang. Namun, semua orang tahu bahwa ketenangan hanya sementara, jika situasinya tidak berbalik dalam satu atau dua bulan, mungkin tidak akan ada sedikit orang yang tersisa di kota dan mereka semua akan saling membasmi. Luli, Luli, apakah kamu hidup atau mati? Luoguan berdiri di halaman belakang dan menghela nafas pelan, dengan ekspresi mengejek diri sendiri di wajahnya. Luli pernah menjadi musuh hidup dan mati dari sekte pengrajin ilahi, tapi dia tidak menyangka bahwa sekarang dia masih berharap itu Luli akan menyelamatkan mereka. Kamu harus hidup, kamu harus hidup. Luohuang berdiri di belakang Luoguan dan mengalihkan pandangannya ke dalam kehampaan. Dia bergumam dengan kata-kata yang hanya bisa dia dengar selama kamu bisa hidup, selama kamu bisa menyelamatkan alam dewa. Bahkan jika Luohuang diminta untuk menjadi seekor sapi atau seekor kuda, karena aku tidak menyesal menjadi budak atau selir. Koma, Luli masih hidup, tapi dia terlihat lebih jelek daripada mati. Dia masih dalam bencana hati jiwa, terbang dengan pisau, dan terus menyerang, matanya menjadi merah darah, merah menakutkan. Pembuluh darah di wajahnya menyembul, rambutnya sudah panjang, rambutnya acak-acakan, wajahnya garang, dan dia terus mengong seperti binatang, dan dia tampak seperti hantu. Jiwanya dipenuhi oleh emosi negatif, dan dia tidak memiliki kesadaran jernih sama sekali. Sejumlah besar energi fisik, ilahi, dan mentalnya terkuras, dan kecepatannya jauh lebih lambat saat ini. Jika terus berlanjut, dia hanya akan mati. Tanpa bantuan dari luar, akan sulit baginya untuk bangun. Karakternya terlalu rapuh, dan dia belum mencapai titik mengatasi kesengsaraan surgawi sama sekali. Hasil dari mengatasi kesengsaraan surgawi secara paksa, telah lama hancur. Faktanya, ada juga kekuatan luar yang ingin membantunya, seperti Sue Ling-er. Sue Ling-er tahu bahwa kondisi Luli serius. Dia terus berusaha membangunkannya, tetapi tidak berhasil. Transmisi suaranya tidak dapat membuat Luli bangun. Sue Ling-er sangat cemas, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa merasakan jiwa Luli menjadi semakin kacau dan mudah tersinggung. Bas! Pada saat ini, Sue Ling-er tiba-tiba mengendalikan mayat dewa untuk terbang keluar dari mutiara tiansi. Begitu terbang, ia dipotong oleh Luli dengan pisau. Lingkaran sihir di dalam mayat dewa juga rusak abanya. Memanggil, Sue Ling-er mengendalikan mayat itu untuk terbang ke bawah dengan cepat, sepertinya tidak mempedulikan Luli. Meskipun Divine Course Array agak rusak karena guncangan, namun kecepatannya masih sangat cepat. Ia mengendalikan Divine Course untuk segera terbang keluar dari kesengsaraan hati dan jiwa dan terbang menuju kesengsaraan guntur di bawah. Hal ini sebenarnya cukup beresiko bagi Sue Ling-er, karena dia adalah raga jiwa yang bersembunyi di dalam mayat dewa. Saat disambar petir, jenazah dewa mungkin tidak menimbulkan banyak masalah, tetapi bisa saja terbasmi hidup-hidup oleh petir. Cici, benar saja, mayat dewa telah bergegas ke bawah, dan guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya segera menyapunya. Banyak lingkaran sihir di mayat dewa tidak dihancurkan, dan guntur dan kilat itu benar-benar terserap ke dalamnya. Sue Ling-er segera bergegas ke inti lingkaran sihir di dalam tubuh dewa, dan guntur serta kilat tidak dapat memasukinya. Sue Ling-er segera merasa lega dan segera mengendalikan mayat itu untuk terbang ke bawah, mencarinya kemana-mana. Teriakan datang dari kejauhan, dan Xiaobai terbang di atas gunung suci Xiaobai mengenali mayat dewa dan mengira lulilah yang telah kembali. Sue Ling-er tidak dapat berbicara, juga tidak dapat mengirimkan suara ke Xiaobai, ia hanya dapat mengontrol mayat untuk membuat gerakan, Xiaobai berkedip, setengah mengerti. Hei, Sue Ling-er terbang ke atas, dan Xiaobai segera mengerti dan mengikutinya. Yagu di gunung suci telah mengikuti Xiaobai setelah menerima perintah, jadi dia mengikutinya sampai ke atas. Dengan cepat bergegas keluar dari kesengsaraan guntur, mayat ilahi membawa Xiaobai dan bergegas menuju kesengsaraan hati dan jiwa. Sangat beresiko bagi jenazah dewa untuk melakukan hal ini, karena Xiaobai adalah makhluk hidup dan memiliki jiwa. Jika Xiaobai masuk ke sini dan diserang oleh kesengsaraan hati dan jiwa, Xiaobai mungkin terbasmi. Xiaobai mengikuti mayat dewa itu sepanjang jalan, tetapi tidak terjadi apa-apa setelah memasuki kesengsaraan hati dan jiwa, Sue Ling-er segera mempercepat dan bergegas menuju ke arah Luli bersama Xiaobai. Sue Ling-er tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan Luli, ia hanya tahu bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa, jadi ia hanya ingin mengajak Xiaobai untuk melihat apakah Xiaobai dapat melakukan apapun. Basmi, Basmi, Basmi. Ada raungan seperti binatang buas di kejauhan, Suraish Xiaobai segera berdiri ketika dia mendengar suara itu, dan itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menjauh. Om, di sana, Luli merasakan fluktuasi di angkasa dan merasakan aura makhluk hidup, tanpa ragu-ragu, dia berbalik dengan pedang dingin dan mengayunkannya dengan kuat, hendak melepaskan niat terkuat yang sebenarnya untuk membasmi Kaisar. Pikirannya dipenuhi oleh emosi negatif yang kejam, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mencabik-cabik semua makhluk hidup di dekatnya, Xiaobai menawarkan makanan ke dalam panci, mengambil inisiatif untuk membiarkannya melampiaskannya. Xiaobai berteriak cemas dan berlari sepanjang jalan. Luli menebasnya dengan pisau. Cahaya merah darah melintas di Xiaobai. Xiaobai dipukul dengan keras dan terbang menjauh, dan langit dipenuhi darah. Xiaobai segera menjerit dan berlari lagi. Rambut putihnya diwarnai merah darah, dan mata kecilnya penuh rasa tidak percaya, sepertinya dia tidak percaya Luli akan benar-benar menyerangnya. Cek, di sana, Luli nyaris tidak ragu-ragu, mengayunkan pedangnya tinggi-tinggi, lalu menebasnya dengan keras. Kilatan cahaya pedang berwarna merah darah meraung, dan Xiaobai terlempar keluar lagi, kali ini lebih buruk lagi, salah satu kakinya terpotong. Kekuatan destruktif dari niat sebenarnya untuk membasmi kaisar terlalu kuat, bahkan Xiaobai tidak dapat mengatasinya. Setelah beberapa saat, Xiaobai benar-benar terbang lagi, tidak ada keterkejutan di mata kecilnya, yang ada hanyalah kesedihan dan kesakitan. Ekor kecilnya, yang ternoda merah karena donor darah, bergoyang-goyang, dan terus merintih dengan wajah, sedih, seperti anak yang ditinggalkan ayahnya. Mati, di sana, Luli meraung dan bergegas, cahaya dingin di pedang Han Feng berkedip-kedip, terpantul di mata Xiaobai yang seperti mutiara, membuatnya sangat menyilaukan. Xiaobai tidak bersembunyi, dia hanya menatap Luli, mata kecilnya dipenuhi kesedihan dan keluhan, dengan air mata berkaca-kaca. Penampilan menyedihkan itu bisa membuat orang yang berhati keras menjadi manis. Pisau itu tiba-tiba berhenti. Pedang Han Feng berhenti seratus kaki di atas Xiaobai. Tubuh Luli bergetar hebat, dan wajahnya menunjukkan rasa perjuangan yang sangat kuat. Otot-otot di wajahnya berputar, dan dia melihat ke atas ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh. Ah! Mata Luli merah darah, rambutnya acak-acakan, urat-urat muncul di wajahnya, dan aura pembasmi di tubuhnya membuatnya tampak seperti troll yang mengjulang tinggi. Dengan tampilan ini, dewa biasa akan dilumpuhkan oleh rasa takut. Tanda tanya-tanda tanya, Xiaobai tidak takut sama sekali, karena dalam hati Xiaobai Luli adalah kerabat terdekatnya. Meskipun Luli baru saja menyerangnya dan memotong salah satu kakinya, ia tetap tidak mau meninggalkan Luli. Ia terus berteriak, berharap Luli akan bangun dan memeluknya. Ah! Luli mengangkat kepalanya ke langit dan meraung terus-menerus, seperti binatang buas yang diikat dengan rantai besi, tangan dan tubuhnya gemetar hebat, dan dia terus menaikkan dan menurunkan senjata depannya yang dingin. Jelas sekali bahwa Xiaobai telah menyentuh hati Luli, dua pikiran di benaknya bergantian, bersaing untuk mendominasi jiwanya. Aura kekerasan di sekitar Luli begitu kuat sehingga Xiaobai tidak berani mendekat dan hanya bisa terus berteriak. Kakinya patah dan luka di tubuhnya masih mengeluarkan darah, tapi dia tidak menyadarinya, dia menatap Luli dengan mata kecilnya dan meraung keras. Sayang sekali tidak ada kekuatan hewani di dalamnya, meski mengaum paling keras, rasanya seperti anak gug-guk yang merintih di sini, menceritakan keluhannya. Ah! Luli terus mengaum dan mengaum, dan seiring berjalannya waktu, aura pembasmi di tubuhnya berangsur-angsur melemah setelah membakar dupa, dan kemerahan darah di matanya berangsur-angsur menghilang, dia mengangkat pedang berkali-kali dan meletakkannya sepenuhnya pada saat ini. Akhirnya, Luli berhenti mengaum, memejamkan mata, dan berjongkok di tanah dengan punggung masih membungkuh, terengah-engah, dan napasnya seberat lembu. Tanda tanya-tanda tanya, Xiaobai memanggil dua kali dan perlahan mendekat. Luli tidak mengangkat kepalanya atau membuka matanya. Dia hanya melambaikan tangannya tiba-tiba dan berkata, Xiaobai, jangan bergerak. Sembuhkan dulu lukamu sendiri. Patuhlah. Tanda tanya-tanya-tanya-tanda seru. Mendengar Luli berbicara, Xiaobai langsung berteriak kegirangan. Kecerdasan Xiaobai sangat tinggi. Ia mengetahui ada yang tidak beres dengan keadaan Luli sekarang. Sekarang setelah mendengar kata-kata Luli, itu berarti Luli telah berubah kembali dan masih menjadi master yang ia kenal. Luli hanya berjongkok tak bergerak, urat menonjol di wajahnya belum juga meredah, dan warna merah darah di matanya belum hilang sama sekali. Dia telah menghabiskan banyak energi fisik, spiritual, dan mental selama periode ini, dan dia sangat lemah saat ini. Meskipun demikian, Luli masih sangat bersemangat karena dia bangun dan hidup kembali. Faktanya, dia samar-samar menyadari situasinya beberapa waktu lalu. Namun, kesadarannya benar-benar tertekan, belum lagi jiwa yang dominan, dia tidak bisa bergerak meski dia bergerak, dia benar-benar tertekan oleh emosi negatif. Dia telah melakukan banyak upaya, tetapi setelah sekian lama, dia menjadi putus asa dan merasa jiwanya akan menjadi sunyi senyap. Tapi dia tidak menyangka Sueling Er tiba-tiba memanggil Xiaobai, dan Xiaobai belum terpengaruh oleh bencana hati dan jiwa. Sama seperti anak kecil di Pulau Kecil di Laut Ibel Satu Dolar, Xiaobai sangat menyentuh hati Luli dan berhasil menciptakan celah di jiwanya. Pikiran sadar Luli memasuki celah tersebut dan terus merobeknya, akhirnya, dia sadar sepenuhnya dan menekan emosi negatifnya. Dia hidup kembali, jika bukan karena Xiaobai kali ini, jiwanya pasti akan terdiam, dan kegembiraan karena selamat dari bencana akan memenuhi seluruh jiwanya. Namun, dia tidak menurunkan kewaspadaannya, tetapi menstabilkan dirinya terlebih dahulu, jadi dia meminta Xiaobai untuk tidak mendekat. Dia beristirahat untuk sebatang dupa penuh sebelum duduk bersila di udara, menelan beberapa pil dan ramuan pemelihara jiwa, dan mulai memilah jiwanya. Usir sisa emosi negatif dalam jiwa dan stabilkan hati sepenuhnya. Satu jam, dua jam, lima jam, luka Xiaobai sudah mulai sembuh, namun belum ada obat ajaib yang bisa membuat kakinya tumbuh, pada saat itulah Luli akhirnya membuka matanya. Dia segera terbang menuju Xiaobai, memeluk Xiaobai, dan berkata dengan rasa bersalah di wajahnya Xiaobai, Maafkan aku, aku tidak sadarkan diri dan melukai diriku sendiri sekarang. Kamu menelan pil ini dengan cepat, kakimu akan segera tumbuh. Luli mengeluarkan ramuan itu dan memberikannya kepada Xiaobai untuk ditelan, Xiaobai merintih beberapa kali dan tertidur di pelukan Luli. Luli memandang sekilas kemayat tidak jauh dari situ dan berkata melalui pesan terima kasih, Sue Ling'er. Benar, alangkah baiknya jika tuannya bisa pulih. Sue Ling'er mengirim pesan, dan kemudian mengambil inisiatif untuk mengendalikan mayat dewa untuk terbang. Luli memasukkan mayat dewa dan gunung putih kecil ke dalam mutiara Tianshi. Dia melihat ke atas kepalanya dengan cahaya percaya diri di wajahnya. Setelah kesengsaraan hati ini, perasaan jiwanya kembali tersublimasi. Jika bencana mental lain terjadi kali ini, dia pasti bisa tetap tenang. Dia tidak beristirahat lagi dan dengan cepat terbang tinggi ke langit menurut buku rahasia, setelah selamat dari kesengsaraan jiwa dan hati, dia telah melewati kesengsaraan surgawi. Memanggil, Luli dengan cepat terbang keluar dari asap merah muda. Dia menemukan lapisan awan emas di atasnya, dan matanya sedikit berbinar. Buku rahasia menjelaskan dengan sangat jelas melihat awan emas berarti malapetaka telah berhasil dilewati. Ayo, Luli berdiri di kehampaan, menatap awan emas, menunggu, hadiah langit dan bumi. Setelah melewati kesengsaraan surgawi, hukum langit dan bumi akan mengenali anda dan memberikan sebagian esensi langit dan bumi kepada anda, memungkinkan anda untuk menyublim dan tumbuh dalam segala aspek. Berdengung, awan dan kabut emas di atas mulai menggeliat, lalu awan dan kabut menyebar di tengah, dan seberkas cahaya kemasan bersinar dan menyelimuti Luli. Dengan baik, Luli secara alami menutup matanya pada saat ini, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat rileks. Dia merasa seperti tenggelam ke dalam sumber air panas di musim dingin, atau seperti dia jatuh ke pelukan ibunya ketika dia masih kecil. Perasaan ini nyaman sekali, setiap pori-pori sedikit melebar, dan terasa nyaman dari ujung kepala sampai ujung kaki. Luli merasakan gumpalan energi emas menembus ke dalam tubuh dan jiwanya, tubuhnya meningkat pesat, dan jiwanya juga menguat. Hadiah dari surga dan bumi, kekuatan paling murni, inti energi. Perasaan ini begitu luar biasa hingga membuat orang mabuk dan tidak mau bangun. Luli menyipitkan matanya, merasakan tubuh, jiwa, dan kekuatan sucinya terus meningkat. Dia berharap, waktu akan berhenti pada saat ini, dan energi emas tidak akan berhenti. Disayangkan, cita-citanya indah, tapi kenyataannya kejam, setelah beberapa saat, awan emas di atas mulai menggeliat, lalu cahaya kemasan menghilang. Huhu, Luli dengan enggan membuka matanya dan melirik ke atas kepalanya, lalu dia menutup matanya lagi untuk merasakan. Setelah beberapa saat, dia mengangguk sedikit, meskipun hanya dalam waktu singkat dia membakar dupa, tubuh fisik, kekuatan suci, dan jiwanya telah meningkat pesat. Terutama tubuh fisiknya, dia bahkan tidak tahu seberapa kuatnya sekarang. Sudah berapa lama saya berada di sini untuk kesengsaraan surgawi. Luli mengedipkan matanya dengan bingung, dan setelah linglung sejenak, dia dengan cepat terbang ke bawah. Jangan biarkan alam dewa hancur selama dia tidak ada, bukan. Ketika dia bergegas keluar dari kesengsaraan hati dan jiwa dan memasuki kesengsaraan guntur, Luli berhenti. Dalam kesengsaraan guntur, yang dapat meningkatkan tubuh fisik, 720 titik akupunkturnya tidak menyerap cukup kekuatan guntur dan kilat, apalagi menjenuhkannya. Banyak titik akupunktur yang hanya menyerap sedikit kekuatan guntur dan kilat, ia merasa meskipun ia tinggal di sini selama ratusan tahun, titik akupunktur tersebut tidak akan jenuh. Jadi Luli ragu-ragu, haruskah dia tinggal di sini sebentar agar tubuhnya menyerap cukup kekuatan guntur dan kilat untuk lebih meningkatkan tubuh fisiknya. Jika tubuhnya begitu kuat sehingga Ibel 1 dolar bersayap 10 pun tidak dapat melukainya, maka dia dapat menekan semua Ibel 1 dolar itu sendirian. Bahkan jika dia tidak bisa membasmi Ibel 1 dolar bersayap 10, dia masih bisa dengan mudah membasmi Ibel 1 dolar lainnya. Hanya saja dia sendiri sudah lupa berapa lama waktu telah berlalu, dan dia tidak tahu tentang situasi di alam dewa saat ini. Jika dunia ketuhanan akan segera dihancurkan, dia akan menyesal dan merasa bersalah seumur hidupnya. Lupakan saja, tetaplah dalam kesengsaraan guntur selama 3 hari, dan kembali ke alam dewa setelah 3 hari. Luli memperhatikan dan melepaskan Xiaobai, dia mencapai kecepatan maksimumnya dan bergegas menuju kesengsaraan guntur. Petir di sekitarnya tiba-tiba terpengaruh, dia terlalu cepat. Dia tidak tahu persis seberapa cepatnya, tapi itu pasti jauh lebih cepat daripada makhluk tertinggi alam dewa biasa, tubuhnya yang kuat membuat kecepatannya jauh lebih cepat. Tanda tanya-tanda tanya, Xiaobai masih tidur, tetapi guntur dan kilat tidak akan membahayakan Xiaobai, tetapi itu adalah obat kuat yang bagus untuknya. Luli berlari dengan liar sepanjang jalan, menatap Xiaobai dengan ekspresi sayang di wajahnya, dan keraguan muncul lagi di benaknya. Makhluk spiritual macam apa Xiaobai itu? Xiaobai benar-benar bisa memasuki kesengsaraan hati dan jiwa, dan kesengsaraan hati dan jiwa tidak membahayakannya. Xiaobai sangat cerdas dan memiliki jiwa yang sama dengan manusia, hanya saja dia tidak dapat berbicara. Masuk akal jika dengan kekuatan tempur Xiaobai, dia seharusnya sudah lama bertransformasi, tetapi Xiaobai belum berubah. Selalu ada formula untuk meningkatkan kekuatan tempur makhluk spiritual biasa dan binatang buas, tetapi kekuatan tempur Xiaobai tampaknya meningkat tanpa batas. Ia dapat dengan mudah selamat dari kesengsaraan guntur dan dapat memasuki kesengsaraan hati dan jiwa. Di alam dewa, apalagi monster biasa, bahkan kaisar monster terkuat pun tidak akan berani memasuki kesengsaraan surgawi dengan mudah, bukan? Ada begitu banyak hal aneh tentang Xiaobai, dan Luli samar-samar merasa bahwa Xiaobai juga punya rahasia besar, tapi dia tidak bisa memahaminya sekarang. Diperkirakan Xiaobai sendiri tidak mengetahuinya, semuanya harus menunggu sampai Xiaobai berubah. Sambil berpacu dengan liar di sepanjang jalan, Luli juga menstabilkan kondisinya saat ini dan mencoba mencari tahu penyebab bencana ini. Kesengsaraan ini bisa dikatakan sebagai pengalaman sembilan kematian yang nyata, belum lagi dua bahaya pertama, jika Xiaobai tidak berada di bahaya terakhir, dia pasti sudah mati. Jadi kali ini dia masih terlalu beresiko, tapi dia masih punya peluang besar. Saya kebetulan bertemu Xiaobai selama kesengsaraan guntur, dan dia sangat beruntung. Apakah ini? Apakah ada yang sengaja mengaturnya? Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Luli, apakah ada yang mengira dia akan mengalami malapetaka? Masih ada orang yang mengira dia tidak akan bisa selamat dari malapetaka itu, jadi mereka sengaja membawa Xiaobai ke sini. Itu juga tidak benar. Luli menggelengkan kepalanya. Xiaobai telah berada dalam kesengsaraan guntur selama beberapa tahun. Orang itu tidak mungkin mulai merencanakannya beberapa tahun yang lalu, bukan? Itu akan sangat buruk. Setelah menghabiskan tiga hari dalam kesengsaraan guntur, Luli tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia tidak berani meninggalkan Xiaobai di sini, jika Xiaobai bangun dan tidak bisa melihatnya, dia akan lari. Tubuhnya dengan cepat terbang ke bawah dan bergegas menuju kesengsaraan angin dan api. Tubuh fisiknya saat ini terlalu menakutkan, dan kesengsaraan angin dan api tidak dapat melukainya sama sekali. Dia bergegas keluar hanya dalam beberapa saat. Kembali, melihat tanah buram di bawah, Luli sekali lagi merasa seperti dia telah pergi ke gerbang neraka dan kembali ke dunia manusia. Ia ingin berteriak beberapa kali untuk melampiaskan emosi batinnya. Berjalan, dia menekan emosi batinnya dan bergegas turun, pada saat yang sama, dia memunculkan armor lingin dan memasuki kondisi tak terlihat. Dia terbang ke bawah, pikiran rohaninya memancar seperti air pasang. Um, Luli memperhatikan ada awan gelap yang mengepul di banyak tempat di bawah, dan dia mengira daerah itu ditempati oleh setan. Pikirannya terfokus pada kuil Suwewe dan menemukan bahwa semua orang di sini telah mengungsi, kuil menjadi kosong, dan banyak bangunan hancur. Ada orang lain. Ketika Luli terbang ke bawah, matanya tiba-tiba berbinar di ruang bawah tanah sebuah kastil. Dia merasakan nafas kehidupan dan kemauan spiritualnya yang kuat menembus langsung ke dalamnya. Hei, segera! Batasan di kamar gelap bawah tanah kastil berfluktuasi, dan seorang pria terbang keluar, berlutut dengan satu kaki di depan Luli dan berkata, Tuan Lu, Anda akhirnya kembali. Orang ini jelas merupakan pengintai yang ditinggalkan oleh Pan Yukin, tetapi Luli berhati-hati dan dengan paksa menembus jiwa orang ini dengan kesadaran spiritualnya. Setelah memastikan bahwa orang ini tidak dirasuki setan atau dikendalikan, dia mengangguk dan berkata, bagaimana situasi saat ini di alam dewa. Situasinya sangat buruk. Pengintai itu berkata dengan sungguh-sungguh pasukan Ibel Satu Dolar saat ini sedang mengepung kota Shenjiang. Sebagian besar orang kuat di alam dewa berada di kota Shenjiang. Menurut berita dari kota, situasi di kota itu sangat serius saat ini, dan aura Ibel Satu Dolar mempengaruhi para pejuang di kota. Di dalam kota ruangnya tertutup rapat dan tidak dapat diteleportasi. Jika Tuan Lu tidak memikirkan cara, semua orang di kota akan mati. Sangat serius, Luli mengerutkan kening. Dia mengeluarkan peta itu dan melihatnya. Dia merenung sejenak dan bertanya, di mana Pan Yukin sekarang? Gunung Wanshu Pengintai itu menjawab Nonapan dan Raja Yan keduanya berada di Gunung Wanshu dan telah menunggu Anda kembali. Luli melihat sekilas ke peta dan menemukan bahwa Gunung Wanshu tidak jauh dari kota Shenjiang. Dia mengangguk dan berkata, Oke, lakukan tugasmu. Aku mengerti. Luli terbang tepat melintasi kehampaan, tidak terlalu jauh dari kota Shenjiang, dan dia bisa terbang dengan cepat melewati kehampaan terus-menerus. Tempat ini telah runtuh, dan dia tidak dapat menggunakan susunan teleportasi dari rumah-ruang dan waktu. Jika ia terus-menerus terbang melewati kehampaan, hanya akan memakan waktu dua atau tiga hari. Kekuatan jiwanya saat ini dapat mendukungnya untuk terus terbang melewati kehampaan selama beberapa bulan tanpa mengalami kelelahan mental. Bas Di Gunung Wanshu, Jimat Giyok di tangan Pan Yukin tiba-tiba hancur, Pan Yukin yang sedang duduk mundur tiba-tiba membuka matanya, dipenuhi rasa panik. Di sisi lain, mata Raja Yan juga bersinar dengan cahaya dingin, dan tatapannya tiba-tiba melirik ke tangan Pan Yukin. Mata kedua orang itu tertuju pada Jimat Giyok rusak di tangan Pan Yukin. Ketika mereka melihat dengan jelas bahwa bukan Jimat Giyok kelahiran Luli yang rusak, mereka tiba-tiba duduk tegak. Mata mereka dipenuhi cahaya. Untuk sesaat, keduanya menjadi energi. Pan Yukin dengan hati-hati mengambil Jimat Giyok yang rusak di tangannya dan melihatnya beberapa kali, lalu saling memandang dengan Ling Qingyan. Senyuman perlahan muncul di wajah mereka berdua. Mereka berdua adalah wanita yang sangat cantik, terutama Ling Qingyan yang begitu mempesona. Saat mereka berdua tersenyum, seluruh ruangan bersinar seperti bunga peoni dan bunga peoni yang bermekaran. Jimat Giyok ini ditinggalkan oleh Pan Yukin kepada pengintai di Kuil Suiwe. Fragmentasi Jimat Giyok ini hanya berarti satu hal keajaiban terjadi dan Luli kembali dengan selamat. Situasi di kota Shenjiang memang sangat serius. Semua tentara di kota itu tewas, tidak ada satupun yang tersisa. Bukannya ada suara gemuruh kam lagi dan para sersan saling membasmi. Semua sersan ini dibasmi atas perintah Zhuoki Ulu, karena jiwa para sersan terlalu lemah dan mereka hampir menjadi setan. Jika dia tidak dibasmi, dia akan menjadi budak ibel satu dolar dan menyebabkan kekacauan di kota. Ada ratusan ribu tentara, kebanyakan dari mereka dari sekte Shenjiang, tapi Luo Guan hanya bisa menyaksikan mereka mati. Luo Guan menyesal kali ini, dia terlalu percaya diri dalam mempertahankan kota Shenjiang. Itu adalah keputusannya yang salah yang membasmi begitu banyak orang, dan sekarang sebagian besar orang kuat di alam dewa mungkin mati di kota pengrajin ilahi. Banyak dewa kuat di kota juga mati, mereka semua dibasmi oleh yang maha tinggi alam dewa selama kekacauan. Sejauh ini, setidaknya dua ribu orang telah tewas, ratusan negara adidaya dari alam dewa telah mati, termasuk empat makhluk tertinggi dari alam dewa. Keempat dewa alam tertinggi ini saling membasmi, dan kemarin lusa, dua dewa alam tertinggi bertempur tanpa peringatan apapun, yang kemudian menyebabkan dua dewa alam tertinggi lainnya bergabung dalam kelompok pertempuran. Zuoki Ulu Luoguan dan yang lainnya ingin menekannya, tapi sayang sekali sudah terlambat, kekuatan tempur alam dewa tertinggi sangat kuat, jadi mereka mungkin tidak bisa menekannya. Pada akhirnya, keempat dewa tertinggi semuanya mati, membuat para pejuang di kota semakin putus asa. Saat setiap pejuang meninggal, semua orang sepertinya melihat masa depan mereka berakhir dalam keadaan kesurupan. Setiap orang merasa sangat tertekan dan berat di dalam hati, dan aura kejahatan yang diam-diam merasuki kota selalu mempengaruhi suasana hati setiap orang. Setiap orang menjadi semakin negatif dan pesimis, bahkan banyak orang yang berkali-kali memiliki keinginan untuk basmi diri. Dimana Luli? Bukankah kamu mengatakan bahwa Luli sedang merencanakan operasi besar? Semua orang di kota ini akan mati. Dimana Luli? Raungan tiba-tiba terdengar di kota, dan sepertinya dia telah tertipu. Raungan itu penuh dengan kesedihan dan kemarahan, serta rasa frustrasi dan kesedihan yang tak ada habisnya. Seluruh penonton terdiam, semua orang sebenarnya menduga ini bohong. Luli sama sekali tidak merencanakan tindakan besar, atau Luli sudah mati. Dimana Luli? Di halaman belakang kota Shenjiang, Luohuang bergumam putus asa, jiwanya tidak terlalu lemah, tetapi dia hanyalah seorang wanita, masih sangat muda, dan hatinya tidak sekuat itu. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri jika kita memiliki pemikiran yang asal-asalan dan mudah menjadi pesimis. Matanya telah kehilangan kilawannya, dan tidak lagi memiliki temperamen ceria dan cerdas seperti dulu. Dia menatap ke langit sambil melamon, mengharapkan seorang pahlawan yang tak tertandingi untuk menerobos kabut hitam di langit dan menyelamatkan mereka dari kota mati ini. Sehat, Luo Guan melihat penampilan Luohuang, dan bibirnya menjadi pahit. Dia telah selamat dari malapetaka dan mengalami banyak hal, dan mentalitasnya telah lama stabil seperti batu. Namun, dalam situasi ini, mau tidak mau dia sedikit bingung. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan ibel satu dolar di luar masih menyerang, tetapi jumlahnya menjadi jauh lebih kecil. Mereka hanya terus menyerang beberapa ibel satu dolar untuk memberikan tekanan pada para pejuang di kota. Sulit untuk menerobos pengrajin kota dewa dari luar, mungkin tidak mungkin untuk menerobos dengan tiga ibel satu dolar bersayap sepuluh, tetapi diperkirakan akan segera ditembus dari dalam. Waktu terus berlalu karena penindasan terhadap Zuoki Ulu dan yang lainnya dalam dua hari terakhir, ditambah kematian empat dewa tertinggi para dewa, semua orang menjadi sangat tenang dan hampir tidak bisa menekannya. Namun tiga hari kemudian, kota kembali kacau balau. Ada seorang pria super berkuasa di kota yang benar-benar memperkosong seorang pria wanita yang kuat. Pria wanita yang kuat itu berteriak minta tolong, yang menarik beberapa pria super kuat di dekatnya. Tapi alih-alih menyelamatkan siapapun, beberapa orang itu bergabung dengan kelompok pertempuran dan menangkap tiga prajurit wanita di dekatnya. Orang menyebalkan, ketika Luo Guan menemukan pemandangan ini, niat membasminya tiba-tiba naik ke langit, dia terbang bersama Luo Huang yang telah terbangun, sebuah senjata suci muncul di tangannya, dan dia akan membasmi seseorang. Master Sekte? Tidak! Zuoki Ulu terbang dan menghentikan Luo Guan, dia mengangkat tangannya dan tersenyum pahit mereka semua terlalu tertekan. Biarkan mereka melampiaskannya. Tiga dari kekuatan super dari alam dewa berasal dari rumah ruang dan waktu, jadi Zuoki Ulu tentu saja ingin melindungi mereka. Luo Guan tiba-tiba menjadi marah dan berteriak saya juga sangat tertekan di dalam hati. Saya hanya ingin menggunakan kepala orang-orang ini untuk melampiaskan amarah saya. Akankah Tuan Zuoki Ulu memberi jalan? Jika Anda tidak memberi jalan, saya akan mengambil tindakan. Lakukan. Zuoki Ulu tidak mengatakan apa-apa. Dewa tertinggi dari rumah ruang dan waktu terbang dan berkata dengan mata dingin Master Sekte Luo, Anda benar-benar ingin mengambil tindakan terhadap rumah kami. Jika bukan karena keputusan bodoh Anda, begitu banyak dari kita yang terjebak dan mati. Ini, ingin melakukan sesuatu. Ayo. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya terbang dan mulai berbaris. Orang-orang dari Sekte Senji yang berdiri di satu sisi, dan orang-orang dari Istana Ruang dan Waktu berdiri di sisi lain. Selain itu, ada orang-orang dari Pavilion Tianji dari Istana Kehidupan dan Kematian berdiri di sisi lain, semua orang jelas sedikit tidak rasional, dan perang akan segera pecah. Basmi, Basmi, begitu kamu mati, seratus orang akan mati, dan tidak perlu terlalu menderita. Luo Huang memejamkan mata kesakitan, daripada disiksa seperti ini, kenapa tidak mati? Bagaimanapun, kematian cepat atau lambat adalah kematian, jadi mengapa kali ini tidak menyelesaikannya dengan bahagia? Lebih baik mati di tangan manusia daripada mati di tangan setan. Pasti akan menyenangkan untuk mengalahkan Luo Guan dan menemukan Master dari Sekte Pengrajin Ilahi. Seorang lelaki tua malang dari rumah ruang dan waktu berteriak dengan dingin, dan mata banyak lelaki kuat tiba-tiba berbinar. Meskipun Luo Guan tidak terlalu muda, penampilannya tidak tua sama sekali, dia anggun dan mewah. Jika dia bisa menekan Master dari Sekte Pengrajin Ilahi di bawahnya, pasti akan terasa enak. Silakan dan potong semua sampah di Time and Space Mansion. Luo Guan tidak bisa menahannya lagi dan memberi perintah dengan marah, dan semua orang kuat dari Sekte Pengrajin Ilahi segera terbang seperti naga gila. Orang-orang kuat dari Time and Space Mansion di sisi lain juga bergerak, dan orang-orang dari kedua sisi terbang ke arah mereka, dan mereka dengan cepat bertarung bersama. Sehat, Tuhan baru dari Aula Kehidupan dan Kematian dan Tuhan baru dari Pavilion Tianji tidak menghentikan mereka, karena jika mereka mencoba menghentikan mereka, para pejuang di pihak mereka mungkin akan ikut serta dalam perkelahian, jadilah satu orang yang hidup di kota. Ya Tuhan, apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan umat manusia di alam dewa? Penguasa Pavilion Tianji menghela nafas sedikit dan mengarahkan pandangannya ke arah langit, dia menyipitkan matanya kesakitan, dengan ekspresi mengejek di bibirnya ibel satu dolar di luar mungkin sedang bersenang-senang di dalam, bukan? Menyaksikan manusia-manusia kuat saling membasmi di dalam, pertunjukan yang bagus layak untuk dinikmati. Cek, pada saat ini, cahaya menyilaukan tiba-tiba menyala di cakra wala, udara awalnya tertutup oleh aura ibel satu dolar dan benar-benar gelap, jadi cahayanya sangat menyilaukan. Cahaya itu dibelokkan dua kali di udara, dan semua ibel satu dolar yang tersapu oleh cahaya itu terbelah menjadi dua bagian. Cahaya ini akhirnya mengenai perisai kota Shenjiang, tetapi karena membasmi terlalu banyak ibel satu dolar di jalan, tidak banyak energi yang tersisa. Perisai kota Shenjiang sangat kuat, serangan ini tidak menyebabkan fluktuasi apapun pada perisai, tetapi seperti sambaran petir, membuat semua orang gemetar hebat. Basmi Raja Hantu Di seluruh alam dewa, hanya Raja Hantu Zan yang memiliki pola serangan aneh. Hanya ada satu orang yang bisa membasmi Raja Hantu sekarang, Luli, akhirnya muncul. Bagaikan orang yang sudah lama tertidur dalam kegelapan, akhirnya dia melihat secercah fajar di timur, dan mata semua orang berbinar. Setiap orang yang bertarung berhenti dan melihat ke arah cahaya dengan bingung. Dia, akhirnya kembali, akhirnya datang, untuk menyelamatkan kita, wuhu. Tanpa disadari, wajah Luo Huang berlinang air mata, tubuhnya yang halus bergetar terus-menerus, air mata jatuh seperti tetesan hujan, dia menangis seperti anak kecil yang dianiaya dan melihat ayahnya. 1680.